Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sebagai pembawa acara akan saya bacakan susunan acara sebagai berikut. Susunan acara webinar dengan tema tips dan strik menulis artikel pada Jurnal Internasional Doreputasi. Acara yang pertama, pembukaan webinar. Acara kedua, acara inti. Acara ketiga, penutup. Ada pun susunan acara pembukaan webinar sebagai berikut. Acara ke-satu, pembukaan. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan Maret Universitas Islam Jember. Dilanjutkan menyanyikan Maret Ismi. Acara ketiga, sambutan-sambutan. Acara ke-empat, doa. Langsung gak usah. Baiklah, kita masuk di acara yang pertama, pembukaan webinar. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan Al-Fatihah bersama-sama. Terima kasih. Acara selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan Maret Universitas Islam Jember. Dilanjutkan menyanyikan Maret Ismi. Kepada yang tertugas, dipersilakan. Hadirin, dimohon berdiri. Dilanjutkan menyanyikan Maret Ismi. 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 Dilanjutkan menyanyikan Maret Ismianyi. Dilanjutkan menyanyikan Maret Ismianyi. Dilanjutkan menyanyikan Maret Ismianyi. selamat menikmati 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 Pak Hadi Bismillahirrahmanirrahim yang saya hormati Pertama mohon maaf selamat menikmati pengarahan selamat menikmati peserta menikmati merupakan gabungan menikmati selamat menikmati menikmati sahabat menikmati 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 terima kasih terima kasih terima kasih menikmati 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 baik di FKIP di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan beberapa tempat lainnya di Fakultas Ekonomi ini barangkali hari ini bisa di-share bagaimana proses membimbing juga untuk bisa kebetulan ini Prof pembawa acaranya bimbingan Panjenengan jadi memang ini insya Allah juga termasuk pembawa acara ini sudah beliau bimbing sekarang sudah menghasilkan tiga sekopus yang itu nanti persyaratan untuk profosal maupun ujian disertasi dan kami sampaikan juga bahwa ibu sekalian Sekjen Isno ini kebetulan juga dekan yang saat ini sedang S3 juga dan mudah-mudahan semua sahabat-sahabat yang hadir disini juga memperoleh keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala amin apa yang dicita-citakan dikabulkan oleh Allah terima kasih sekali lagi ini kepada peserta terutama yang disini ada saya lihat ada Dr. Pairan ada Dr. Enda ada Dr. Hikamah insya Allah dan teman-teman dari UIJ kemarin dari data saya peserta itu ada yang dari Sumatera Selatan ada yang dari Unair yang daftar dari Unair ada Inaifas UIJ ada yang dari Unisma Pak Ibu sekalian terus dan beberapa program tinggi yang lain yang tidak kami sebutkan mohon maaf kalau ada yang terlewat jadi ada UIJ pasti yang sekarang sudah bertransformasi menjadi UIN khas Jember dari ungkapan-ungkapan terima kasih tadi kami berbangga karena teman-teman panitia kemudian peserta ini yang luar biasa mobil khusus kepada sebenarnya Al-Muqarman Profesor Kaya Haji Profesor Dafik karena memang beliau dosen dan mantan dekan FKIP Unair sekaligus sebenarnya adalah penghutbah karena sering menghutbah sampai jadwalnya itu sulit jadi makanya saya berbangga ya boleh kita menjadi ilmuwan tapi tidak melupakan kegiatan aktivitas keagamaan kita demikian sambutan yang dapat kami berikan kami terus akan memantau sampai akhir dan dengan membaca suratul fatihah kita buka acara ini ila fadaratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatiha A'udhu Dillahim Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih kepada Ketua Ismail atau pengalahannya acara selanjutnya doa yang akan yang akan dikimpin oleh Bapak Kalahuddin Al-Ayudi SPD-NPD kepada beliau kami tersidakkan Assalamualaikum Warahmatullah Barakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh Webinar Spakti hari ini mari kita berdoa sesuai dengan Sesuai dengan Agama Islam IPP bagi SC seluruh yang hadir dan mengikuti webinar semoga ilmunya, warganya barukah, manfaat Alhamdulillah 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 Beliau kalau kita lihat dari CV-nya ada beberapa words yang diraih, salah satunya adalah tentu Skopus ID beliau raih, kemudian Skopus dokumennya adalah 230, Skopus citasinya adalah 540, indeksnya adalah 13, Sinta national rank-nya adalah 15, Sinta affiliation rank-nya adalah 1, Sinta three years score 5662, kemudian Ristek Brin Sinta Award tahun 2020, beliau adalah national base urutan yang ke-50. Pengalamannya adalah Koordinator for Computer Laboratory FKIP Universitas Jember tahun 1994 sampai tahun 2004, kemudian Head of Mathematic Education Department di FKIP Universitas Jember tahun 2010-2015, Kemudian Sekretari of LP3M Dekan FKIP Universitas Jember tahun 2016 sampai tahun 2020, Head of Sigen Research Group Universitas Jember 2018-2022, Professor and Lecture on Combinatorics Universitas Jember 1993 sampai sekarang, Kemudian yang terakhir adalah Penasehat Perkumpulan Dosen Perguruan Tinggi Nusantara tahun 2021-2026, terkait dengan jurnal, beliau juga menjadi reviewer di beberapa jurnal, di 35 International Journal Index by Skopus NMOS, kemudian 30 Jurnal Nasional. Saudara-saudara yang berbahagia, melihat kurikulum fiti dan pengalaman beliau, kiranya tidak salah kita ingin menyerap habis pada webinar kali ini, mudah-mudahan dengan kehadiran beliau kita dapat ilmu dan strategi bagaimana trik dan tips menulis artikel di jurnal internasional. Sebelum waktu kami berikan kepada Prof. Davik, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada seluruh peserta webinar, agar pertama mematikan mic-nya, agar tidak mengganggu proses kehikmatan dari acara webinar ini. Apabila Bapak-Ibu peserta nanti menginginkan bertanya atau menyampaikan pertanyaan, pertama bisa disampaikan melalui via chatroom, nanti akan kita bacakan, atau nanti bisa bertanya secara langsung. Demikian sekilas kurikulum fiti dari narasumber kita, yakni Prof. Dr. Andes Davik MHC BED. Oleh karena itu, agar segera bisa kita menyerap ilmunya, waktu dan tempat kami haturkan kepada beliau, Prof. Dr. Andes Davik MHC BED. Monggo, diaturakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rektor UIJ, yang saya hormati Ketua ISNO, dan sekaligus rekan saya di FKIP Universitas Jember, dan Bapak Moderator, Bapak Arifinor, yang telah menyampaikan beberapa informasi terkait dengan saya dan acara kali ini. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT atas perkenan nikmatnya. Saya dan Panjenengan dipertemukan dalam webinar kali ini yang masih berada dalam bulan syawal. Oleh karena itu, saya menyampaikan Nah, saya akan menyampaikan ini mungkin Bapak Arifin interaktif saja supaya betul-betul nanti terserap apa yang Panjenengan sampaikan, seluruh apa-apa yang ingin diketahui oleh teman-teman, termasuk juga mungkin ada teman-teman yang sudah berada pada posisi, telah menulis artikelnya, tapi terus belum selesai, atau juga berada pada posisi telah submit ke sebuah jurnal, tapi belum ada respon, bahkan mengalami kegagalan berkali-kali, tidak ada masalah, ungkapkanlah pada pagi hari ini, karena ini internal, semuanya Nahdlatul Ulama Jamah, sehingga insya Allah tidak ada masalah. Oleh karena itu, saya akan mencoba memulai, dan di tengah-tengah nanti, saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya. Dan kebetulan waktunya bisa fleksibel, insya Allah ini adalah untuk istilahnya talabul ilmi, sehingga insya Allah kita saling ikhlas dan mengikhlaskan. Nah, Bapak-Ibu yang saya hormati, judul yang akan saya sampaikan, sama persis dengan judul yang ada di dalam backdrop ini, yaitu, Traik dan Trips Menulis Karya Ilmiah di Jurnal Internasional Berikutasi. Mohon izinkan saya untuk share screen. Nah, itu judulnya. Nah, saya kira Ustadz Dr. Hobri juga telah meng-share-nya di chat room, mungkin, ya, karena tadi pagi telah saya sampaikan PDF filenya ini. Mudah-mudahan sudah diterima, sehingga teman-teman tidak perlu screenshot, filenya sudah tersedia. Dan bahkan mungkin setelah ini nanti Bapak Ketua ISNO bisa mendata siapa yang bisa kita lakukan coaching program. sehingga demi istilahnya Jama'ah Nahdlatul Ulama, kita harus maju, banyak profesornya, dan insya Allah Bapak Haji Abdul Hadi, kami dengan ikhlas akan membantu teman-teman di WIJ maupun di UIN, atau Universitas, apa istilahnya, Kiai Ahmad Shiddiq, ya, yang dari Stein, Monggo, nanti biarlah Bapak Dr. Hobri yang mengkoordinasinya. Nah, persis apa yang disampaikan oleh Bapak Arifin, terkait dengan motivasi di dalam mengembangkan publikasi ilmiya ini. Apa istilahnya, in science itu you are what you write. Dalam science itu, Anda direkognisi oleh seseorang karena tulisannya. Ya, kalau in politics, you are what you speak. Tapi kalau dalam science, itu adalah rekognisi seseorang itu dikenal dari tulisannya. Maka tulisan ini bagian daripada dissemination stage setelah dia melakukan riset. A good science, ya, of course, demand a strong writing. Ya, good science itu hasil-hasil daripada riset yang baik itu membutuhkan adalah sebuah tulisan yang bagus. Ya, tetapi, however, a good writing cannot overcome a bad science. Ya, itu apa istilahnya tulisan yang baik tidak dapat mengatasi science hasil-hasil riset yang jelek tentu saja. sehingga sehingga both of them should be good, ya. Ya, dua-duanya harus baik. Nah, ini yang paling saya sukai. Persis seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Moderator, Bapak Ritin tadi, kalau tidak ditulis menguap, itu betul. In science, no matter how spectacular the result, the work is not completed until the result are published. makanya literasi daripada riset sekarang, ya, writing a proposal, doing a research, writing a document, tapi tidak langsung berhenti sampai di situ, ya, dulu S3 itu, langsung berhenti sampai writing document mendapatkan sertifikat, ijazah mendapatkan ini. Tapi dia harus publish. Nah, makanya di kami, kurikulum S3, S2 sudah mewajibkan untuk publication sesuai dengan permendikbud terkait dengan learning outcome daripada S2 dan S3, ada istilah ungkapan publication first, report document letter. Apa artinya? Publikasi lebih dahulu baru membuat dokumen tesis. Jangan dibalik, Bapak Ibu, karena saya mengalami di dua negara, di UK, UK ini tadi disebut United Kingdom, bukan utaranya Gebang ini, atau di Australia saya juga begitu, itu disuruh dengan supervisor, publish first, baru publikasinya dituliskan dalam bentuk narasi di dalam dokumen tesis atau desertasi. Sehingga tesis atau desertasi mengulang publication itu tidak apa-apa. Bukan dikatakan plagiarism, karena memang dokumen tesis atau desertasi itu sejatinya bukan merupakan publication material. Dia hanya ada di dalam library. Tapi yang ada di dalam dunia maya, repository, Google Scholar, semua yang ada dalam research gate, itu adalah publication yang berupa paper. Ya, ini yang penting kita nyakuin. Nah, bagaimana pentingnya sampai di dalam data skopus yang di-obtain atau di-derivasi dari SIMAGO, negara-negara ini sedang berlomba, Bapak Ibu, untuk mencari international recognition terkait dengan kepakaran, scholars yang ada di Indonesia, ada di Filipin, Thailand, kemudian juga di Singapur, Malaysia. Alhamdulillah Indonesia literasinya, literasinya sudah muncul. Dan sejak tahun 2000-2000, sekitar 2015, maka publication daripada jumlah saintis Indonesia mulai significantly increase, sudah mulai meningkat. Meningkat tajam bahkan, dan terakhir tahun 2020, jauh meninggalkan negara-negara lain. Saya tidak terlampau. Heran kenapa? Karena memang, apa istilahnya, riset literasi memang meningkat, sedangkan publication awareness daripada saintis Indonesia, saintis ini adalah dosen, Bapak Ibu, ya. Kalau dosen ini adalah guru plus saintis, guru plus researcher. Jadi kalau dosen tidak melakukan riset, itu sebenarnya tinggal gurunya saja, kan gitu ya. Maka ini harus dipahami, ya. Apa yang terjadi? Meningkat tajam. Meningkat tajam. Tapi peningkatan itu diperkirakan juga karena publikasi itu didukung oleh jumlah penduduk yang besar. Sehingga kalau dibandingkan antara negara-negara Malaysia, Thailand, dan seterusnya, jumlah researcher kita memang lebih banyak. Sehingga kalau 40 persen dia melakukan sebuah dinamika yang bagus, saya kira akan menyalip beberapa negara-negara lain. Nah, hanya memang rekognisinya masih rendah, karena memang baru menyadari tahun 2015 ini. Sudah mengalami gradually increase. Apa rekognisi diukur? Yaitu dari citasi. Nah, ini sumbernya di Simago, Journal Rank. Indonesia masih rendah. Artinya, popularitas daripada publication-nya itu masih belum banyak disitasi oleh seseorang. Dikutip oleh seseorang. Kutipan ini bisa masuk ke dalam desertasi, post-graduate student, publication dari pakar-pakar ilmuwan di negara-negara lain, dikutiplah. Nah, supaya banyak dikutip memang harus reputable. Nah, makanya sekarang Ketua Isnu mengatakan dalam judul webinar sekarang itu namanya International Reputable Journal. Maksudnya reputable itu apa? Banyak ukurannya. Apakah itu diukur dari SGR-nya, atau kuartilnya, atau H-indeksnya, atau juga diukur dari impact faktornya. Ini nanti kita akan bahas selengkap-lengkapnya. Insya Allah. Saya sudah nyediakan air minum ini. Ya, insya Allah. Insya Allah. Ini muntah kebayin pangeran, buh, ngejetot mulai pagi sampai siang ini. Insya Allah. Tapi barokah. Nanti minumnya saya kirim, Prof. Insya Allah ya. Itu yang saya katakan. Nah, oleh karena itu saya memahami betul betapa mengejar jumlah wanitik, kemudian mengejar kualitas, itu penting. Nah, Alhamdulillah Ketua Isnu sekarang Insya Allah dokumennya sudah masuk ke Pusat Jakarta dan saya langsung melihat dan mengawalnya beliau sudah banyak memiliki K2. Nah, itu dengan H-indeks minimal 45. Ini insya Allah sudah luar biasa. Jadi itu kualitas. Begitu masuk ke dalam K yang berkualitas tinggi, otomatis banyak saintis dunia yang membacanya. Akhirnya di situ akan diturut, akan dirunut, akan dikutip. contohnya misalkan according to Hobri, misalkan begitu ya, 2022 mengatakan ini dan itu, kalau paper itu publish di Skopus, maka dihitung satu hit kutipan. Itu maksudnya citasi. Sehingga di Google Scholar bertambah, di ini bertambah, dan di itu bertambah. Ya, itulah. Nanti kita akan bahas bagaimana. Nah, sampai di situ dulu, Ustadz Arifin, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Sehingga ini karena waktunya panjang, saya yakin lebih baik seperti itu. Monggo, silahkan. Terima kasih, Prof. Davik. Teman-teman, kelihatannya kita bisa mendapatkan kesempatan lebih banyak. Jadi biar panjenengan punya kesempatan untuk testimoni, bertanya, tidak menunggu di akhir sesi. Jadi, barangkali di tengah-tengah ada yang bertanya, Monggo, dipersilahkan. Bisa melalui chatroom atau apa itu namanya, melalui ya chatroom dulu, tapi baru kemudian bisa dibuka. Kalau tidak, bisa lanjut, Prof. Di chatroom, nyuntulung, di cek juga. Siap, siap. Siap, siap. Barangkali, apa istilahnya, ada yang disiap. Baik, kalau tidak ada, ini mungkin bagi prodi-prodi, ketua prodi, atau juga kajur dan dekan, harus aware terkait ini. Ya, terutama untuk penyelenggara program studi post-graduate program. Kita sudah punya Permendikbud nomor 3 tahun 2020 yang men-state secara eksplisit terkait dengan CPL, Learning Outcomes daripada lulusan S2 dan S3. Ini harus dipahami betul. Yang pertama, kalau dulu tidak di-state, dulu melalui surat edaran dirjen dikti. Sekarang sudah di-state dalam Permendikbud. Artinya apa? Kalau ada S2 atau S3 yang lulus tidak memiliki internasional publication, maka dia tidak istilahnya di-akud. Oleh karena itu harus ada langkah. Ada yang menahan ijasahnya. Walaupun dia sudah, wisuda misalkan, ada yang menahan transkripnya. Kalau dia master, cukup nasional teragreditasi atau internasional jurnal. Tidak harus reputable. Nah, bedanya apa? Kalau reputable biasanya asosiatif dengan indeksasi WOS atau Skopus. Di situ tidak. Apa agreditasi? Ya, Sinta bisa. Ya, kemudian apa yang dimaksud internasional? Jurnal, terindeksasi di luar daripada Skopus atau WOS. Misalkan Copernicus, EBSCO, misalkan Doach, Crossref, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, saya punya keyakinan sekarang kalau bisa di program studi digalakkan terkait dengan jurnal yang berbasis Open Journal System, OJS. Dan itu mudah untuk mendapatkan indeksasi Sinta sekarang. minimal untuk daripada lulusan program studi masternya, sehingga dia dengan mudah memasukkan itu. Kalau sudah masuk ke Sinta, sudah gugur kewajibannya. Tapi kalau dokter, dia harus bereputasi. Minimal satu. Dengan seperti itu sekarang, kurikulum construction di dalam Prodi itu sudah diarahkan dengan bi-research program. Bukan bi-course work. Ini yang harus kita yakini untuk dokter. Di kami sekarang ada dokter IPA. Pendidikan IPA. Insya Allah dalam waktu dekat, Bapak dokter Hobri juga mengawal yang namanya pendidikan matematis. Doktoring. Itu arahnya bi-research. walaupun awal-awal satu semester saja ada yang namanya perkuliah. Setelah itu sudah tidak ada kuliah. Kenapa? Karena learning outcome itu, apa mohon maaf, learning outputnya itu bukan dokumen fisis atau disertasi, tapi adalah jurnal berputasi atau internasional. Buat apa kita banyak-banyak membimbing mereka terkait dengan mengembangkan report dokumen, kalau tagiannya itu adalah itu yang utama. Sedangkan report dokumen pasti sudah kalau orang melakukan disertasi pasti mampu mengembangkan yang namanya laporan penelitian. Ini harus diakini. Satu, berkara ada tambahan-tambahan sebagai bahan untuk assessment di kami di PIPA itu memang hanya satu selebihnya tidak harus kopus. Tapi teman-teman memilih prosedingnya terindeks kopus, ini terindeks kopus. Karena apa? Mudah dicari di kami sedemikian hingga itu mudah untuk dilakukan. Nah, kemudian menurut Permenistek Dikti, ini tahun 2019 jabatan fungsional dosen, nah itu adalah khusus untuk kenaikan kelektor kepala, kemudian kenaikan ke guru besar, disitu di-state dengan besar adalah 45%. Dan sekarang kalau panjangan berada pada posisi jabatan fungsional lektor kepala, misalkan yang 500 berarti 350 untuk ke guru besar, 350 itu unsur B-nya. Unsur B itu apa? Publication paper ditambah dengan buku. tapi buku itu ada dua macam, namanya book, chapter boleh, monograf boleh, termasuk di dalamnya adalah reference book. Sedangkan buku ajar tidak dikategori dengan penelitian, tetapi dikategorikan sebagai bidang A, yaitu bidang pembelajaran. Kebetulan saya juga tim BAK di fakultas dan dulu pernah di universitas paham betul terkait ini. Nah, selanjutnya sekarang Bapak Ibu, sebenarnya ada sebuah relaksasi dari surat edaran Dirjen Dikti nomor 1 tahun 2021 terkait dengan syarat untuk naik ke jabatan ke lektor kepala dan juga ke profesor. Kalau dulu syaratnya ini penulis pertama atau corresponding author. Ini yang sekarang. Kalau dulu dan. Jadi penulis pertama dan corresponding author. Apa corresponding author? Ini nanti saya akan jelaskan juga. Apa yang dimaksud dengan first author? Jadi sebenarnya kalau menulis paper itu ada tiga Bapak Ibu. Ada first author, ada corresponding author, ada co-author. Nah dulu penulis pertama mendapatkan nilai 60% daripada akumulasi nilai yang diperoleh. Kalau dia mempubdes di sebuah jurnal internasional berreputasi nilainya 40. Sedangkan kalau internasional nilainya 20. kalau prosody yang terindeks copus nilainya 30. 40% berarti 60% dari 40 berarti 24. Sekarang tidak begitu. Dilihat dulu apakah dia corresponding author? Apa corresponding author? Satu ditunjukkan dengan submission prosesnya dilakukan oleh yang bersangkutan melalui namanya jurnal manager atau melalui email. Di situ ada pilihan Anda sebagai corresponding author atau tidak. Nah, yang kedua adalah ditunjukkan juga dengan sebuah tanda biasanya di dalam nama itu di atasnya ada star. Terus di dalam affiliation-nya di email-nya itu ada tulisan corresponding author. untuk keguru besar Bapak Ibu tidak harus first author sekarang. Di tengah pun tidak ada masalah. Ini yang meng-encourage. Artinya sebenarnya peraturan Kemendikbud yang baru yang melalui surat edaran yang baru itu itu mempermudah. Mempermudah. Tidak harus dia di pertama. Nah, kalau di tengah otomatis membimbing mahasiswa sudah selesai. Tidak perlu bikin paper sendiri. Tetapi asalkan membimbing dengan benar. Ini masalahnya. Karena ini banyak yang membimbing tidak benar. Apa tanda membimbing tidak benar? Satu, yang dibimbingnya topiknya bukan merupakan bagian daripada apa yang didalaminya. Nah, ini makanya saya akan mengarahkan nanti kepada bagaimana mengembangkan joint research melalui research crew. Akhirnya apa? Most pro. Percum tak bergun. Kan akhirnya? Kenapa? Karena yang dibimbing judul letak apa dengan apa yang dia dalami sekarang. Begitu dia dipublish, dilihat yang namanya nomenklatur, dia mengajar mata kuliah apa, spesialisasinya apa, ini kotak linier dengan apa yang didalaminya. Sehingga penilaian daripada tim PAK ini tidak bisa masuk di dalam penggugur. Itu yang pertama. Yang kedua tentu saja memotivasi dia, membimbing dia secara frekuensif, sehingga satu, terhindar daripada similarity. Nah, memakai turnitin. Makanya kalau nanti teman-teman Isno, Pak Dr. Hobri, andai kata memang OEJ belum punya turnitin subscriber, maka perlu difasilitasi. Kita punya free, insya Allah tidak ada masalah. Sehingga kalau ada paper bisa kita cekkan tidak ada masalah. Supaya apa itu? Nah, yang kedua mengandung novelty. Nah, itu nanti kita anuger. nanti tidak perlu walaupun simpler. Itu yang perlu kita paham. Nah, baik. Sebelum ini, barangkali ada yang mau bertanya. Ini sudah masuk sekarang. Ya, Prof, ada beberapa yang bertanya. Mungkin bisa saya sampaikan. Pak Eko, sebentar Pak saya bacakan dulu. Pak Eko Budi Setiadi. Pak Eko bisa dibuka mic-nya? Bisa langsung menyampaikan ke Prof. Terima kasih, Bapak. Jadi, yang ingin saya tangan menarik dari pembahasan Prof tadi tentang rendahnya di skopus itu tentu membuat kita agak berhatiin. Nah, bagaimana kedepannya langkah-langkah yang harus diambil oleh semua stakeholders agar setidaknya Indonesia bisa mengimbangi dari negara ISN yang lain. Terima kasih. terima kasih. Baik. Alhamdulillah, Pak Eko, ini saya sudah membaca juga Pak Arifin, ada dari Pak Ahmad Khalid, kemudian juga dari Lilik Mas Rikha, dan saya ingin menjawab semuanya itu. Yang pertama, citasi number, number of citation, itulah menjadi sumber daripada parameter tingginya H-index. Apa yang dimaksud citasi? Kutipan. Jadi, kalau saya tadi katakan, kalau panjang publish sebuah paper di skopus, kemudian dikutip oleh seseorang yang juga publish di skopus, maka dia terhitung satu kutipan. Kemudian dikutip oleh orang lain di skopus paper, terhitung dua kutipan. maka ini membutuhkan waktu. Karena begitu kita publish, belum tentu orang langsung tahu bahwa kita telah publish di sebuah journal. Itu yang pertama. Yang kedua, sebisa mungkin panjenengan memiliki yang namanya research profiles, agar supaya bisa direkognisi oleh seseorang yang lain. Apa research profile bisa punya Google Scholar. Nah ini sehingga saya ingin menyampaikan kepada Pak Rektor, kalau bisa diwajibkan semua teman-teman di UIJ punya Google Scholar. Karena apa? Begitu dia sudah publish, dalam waktu sekian lama langsung dia masuk ke Google Scholar. Karena Google Scholar ini adalah apa istilahnya, jangkauannya cukup luas sekali. Walaupun di skopus.com dia sudah ada author profile secara otomatis. tapi untuk memprok lama apa istilahnya mereklamekan supaya banyak orang mendesiminasikan, banyak orang memahami harus punya itu. Yang ketiga research gate lainnya. Ya bisa di research gate tersendiri, bisa di slide share, bisa juga di publon, semuanya masukkan panjendengan. Kalau bisa ada istilah pakai Wikipedia juga. Di situ ada profile Wikipedia panjendengan. Ini penting untuk itu. Tetapi jauh dari itu semuanya itu adalah usaha pribadi. Sedangkan usaha yang secara otomatis, kalau publication kita masuk ke dalam jurnal berikutasi dengan H-indeks wartil SGR-nya atau impact faktornya tinggi, otomatis dia akan mengalami sebuah rekognisi yang secara meluas. Nah masalahnya kan jurnal yang kita tuju tidak reputable amat. Istilahnya amat mungkin hanya K-4 karena ada K-1, K-2, K-3, K-4 minimal kalau di Soekobo. Sehingga tidak banyak para saintis di dunia itu membacanya. Itu untuk menaikkan. Namun saya optimis Bapak. Karena apa? Ini butuh waktu. Tidak bisa serta-merta. Walaupun kita punya publikasi bagus di Soekobos, misalkan tidak langsung serta-merta akan disitasi oleh orang. Maka saya punya keyakinan tidak ada masalah ini sambil menunggu. Karena apa? Thailand, Filipin, Malaysia, Singapur, dia sudah mulai riset literasinya itu jauh daripada Indonesia. Jauh-jauh sebelumnya. Oleh karena itu dia sudah terrekognisi dengan baik. Kemudian bagaimana masuk ke kuartil-kuartil yang tinggi itu? Kan bayarnya mahal. Ini yang ingin saya sampaikan. Rata-rata misalkan seperti itu. Rata-rata memang satu ada visi, ada visi tentu saja. Ini penting kalau tidak seperti itu. Bagaimana mendapatkan visi itu tadi? Sebisa mungkin kita harus meraih grant-grant dari pemerintah atau dari swasta. saya kira tawaran terkait dengan DPRM, DP2M kan juga apa istilahnya bisa dijangkau oleh dosen-dosen di universitas swasta. Itu pasti. Jadi melalui grant itulah yang nantinya kita harus mampu membiayainya oleh karena itu. Nah, tetapi begini Bapak Ibu, apa triksnya? Jurnal itu ada dua Bapak Ibu. Ada yang namanya OA, ada yang namanya non-OA. OA itu open access. Selain dengan jurnal OJS ya, kalau OJS itu adalah platform. Kalau OA itu sifatnya. OE maksudnya, open access. Yang kedua non-open access. Kalau open access, biasanya pasti dia narik duit. Itu adalah bayar. Bayarnya itu disebut dengan APC. Apa APC itu? artikel processing charge. Tapi dia kalau tidak open access, dia menjual material paper itu kepada umum. Agar supaya apa? Pihak jurnal editor mendapatkan yang namanya fee daripada mereka. Daripada siap subscriber itu. Pelanggan-pelanggan. Sehingga dia jualan. tapi dengan adanya internet of things seperti ini, tidak laku sekarang jualan hard copy daripada jurnal Bapak Ibu. Kenapa begitu? Karena sekarang untuk kenaikan pangkat apapun dan seterusnya sudah online. Dan yang dimaksud dokumen itu sudah harus bisa diakses secara online. Maka yang tidak open access rata-rata agak kesulitan kita mendapatkannya. bisa kita mendapatkan yang namanya istilahnya reprint-nya. Yaitu apa? Cetak ulangnya. Bisa kita dapatkan. Tetapi sekarang malah kurang meyakinkan. Sehingga dengan adanya open access pihak jurnal editor kehilangan cara untuk mendapatkan sebuah apa istilahnya fee atau dana untuk mengembangkan jurnal itu. maka akhirnya dia menarik karena utop depan penulis. Kenapa? Karena sudah diopin sejati-jati. Mungkin Termin segera menutupnya. Oke. Jadi itu yang dimaksud Bapak Ibu. Sehingga kalau dia open access memang rata-rata dia akan menarik. kemudian bagaimana caranya tulisan kita dapat dipublish di jurnal Skopus nanti kita akan menanukannya. Kalau masalah mahal dan tidak itu tadi. Sehingga kalau open. Tetapi pertanyaannya apakah mahal? Tidak juga Bapak. Tidak juga. Ada yang hanya sekitar 300 USD 200 USD sampai kepada 1.700 USD saya baru kemarin ini alien K1 itu 1.700 USD Dari mana kita bayarnya? Dari grant-grant yang kita dapat. Dari apa yang kita punya itu. Sehingga memang harus apa istilahnya penting untuk kita cari. Terus nyarinya bagaimana? Setelah ini kita akan bahas. Saya akan lanjutkan jurnal PA itu bagaimana? Nanti kita akan juga berikan cara. Namanya ada yang jurnal finding. Jurnal finder itu ada. Sehingga nanti ketik penjualan judulnya akan keluar jurnal-jurnal yang direkomendasi. Kemudian Ibu Siti apakah ada strategi atau trik tertentu untuk mengetahui bahwa suatu jurnal sedang membutuhkan suatu manuskrip? Bagaimana cara mengetahui bahwa jurnal yang tanggapannya cepat sehingga kita tidak lama? Jadi ada istilah Bapak Ibu ya di Indonesia ini kan makalah kalau makalah itu biasanya disajikan dalam sebuah forum tanpa di-publish tapi kalau bahasa Inggris itu ada tiga ada manuskrip ada artikel ada paper nah ini yang harus dianukannya manuskrip itu biasanya sebuah paper calon untuk dipublikasi artinya kalau panjendengan nyerahkan kepada jurnal editor itu namanya manuskrip Bapak Bapak Ibu ya begitu panjendengan publish itu biasanya disebut dengan artikel atau paper itu bahasa Inggris saja sehingga manuskrip ini ya memang setara dengan draft daripada paper itu tadi nah oleh karena itu ya sangat dibutuhkan untuk memang yang terakhir apakah diskontinue atau tidak nanti kita akan lanjutkan ya nah baik kita akan lanjutkan nah sehingga Bapak Ibu harus paham yang pertama ini bahwa jurnal itu ada empat Bapak Ibu secara umum ada local national journal ada aggregated journal sekarang tidak dilipi lagi tetapi dia sudah basisnya Sinta yang dulu Sinta itu miliknya Restake Print tapi Sinta sekarang mungkin diakuisisi dengan Kemen Ditbut Restake tapi belum domainnya masih Restake Print ya basisnya Sinta itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 satu itu yang top level dia pasti terindeks fokus kalau sudah Sinta 1 dia terindeks fokus 2, 3, 4, 5, 6 tidak ya ada international journal ada international reputable journal itu macamnya sehingga kalau yang terindeksasi Sinta terindeksasi non-skopus itu yang international journal yang reputable itu adalah yang terindeks oleh skopus atau WOS nah ini Bapak Ibu bedanya sehingga apa Panjidengar ciri daripada apa istilahnya international journal bereputasi itu ada WOS ya ada skopus skopus itu miliknya Elsevier WOS itu miliknya Thomson Ruther ya paham kira-kira skopus itu Elsevier WOS itu miliknya Thomson Ruther sehingga tidak ada istilah terindeks Thomson ini hati-hati ya jadi jangan sampai dosen mengatakan paper saya terindeks Thomson Thomson Ruther itu publisher-nya sama dengan pustaka ilmiah pustaka abadi misalkan itu ya kemudian ada Gramedia ada apa lagi gitu ya kemudian kalau yang international journal itu hanya bisa dikategorikan berbahasa internasional keberkalaannya jelas dan dia memakai OJS tidak harus terindeks oleh skopus atau WOS cukup Google Scholar Crossref Kopernikus dan seterusnya ini yang pertama daripada perkenalan jurnal oke kemudian ada tadi K1 K2 K3 K4 itu ukurannya miliknya WOS mohon maaf skopus ada SGR ada IF ada H-index ada statistik ada open access tadi semuanya harus dikenali K1 K2 K3 4 itu leveling kuartil daripada itu ukurannya bagaimana kombinasi dari SGR citation number dan seterusnya kalau H-index itu hanya citation number IF itu citation number SGR juga tadi sudah saya katakan kombinasi nah baik kemudian sekarang Indonesia punya Bapak-Ibu yang namanya indeksasi juga yaitu Sintah ya Panjenengan lihat apa istilahnya Sintah ini Science and Technological Index Rang itu itu adalah milik Indonesia tetapi yang diindeksasi hanyalah Indonesian Journal saja tidak di luar negeri yang diindeksasi ya Panjen bisa masuk ke Sintah itu ya kemudian juga yang international indexation itu ada dua matthab besar Bapak-Ibu tadi ada yang bertanya Pak kisah 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 bagaimana ini nanti akan saya jelaskan juga dimana lihat diskontinuenya ada yang namanya istilahnya Skopus Discontinue Shores itu ada di Google ya nanti Panjen bisa klik di Google Skopus Discontinue Shores itu akan tahu nanti kita praktek matchup yang pertama untuk yang international reputable nanti sampai kepada cara ngirimnya ibu bapak-ibu ya makanya relax aja sambil panjenengan apa istilahnya menikmati kopi pagi monggo silahkan tidak apa-apa ya yang pertama adalah publisher-nya Elsevier dimana ini pusatnya Amsterdam Belanda ya ini yang pertama itu indexing service-nya yang kedua adalah dulu saya katakan yang kedua adalah apa miliknya ini Thompson Router ya sebentar ya oke ini Amsterdam Belanda Skopus ini yang kedua adalah nah ini itu adalah Thompson Router dimana pusatnya itu di Toronto Kanada ini kalau joknya Pak Dr. Hobri ternyata Toronto itu yang menemukan orang Madura itu menorang yang coba Ronto turun itu kan begitu karena Madura Maastor ini ada dua Thompson Routers dan itu itu masjab besarnya selain itu sudah tidak dikategorikan besar menurut Indonesian Version ya nah baik saya kembali kepada ini dulu ya supaya Panjir dengan mempunyai banyak pemahaman kalau Simago GR Skopus Sign Direct Mendeley Mendeley itu adalah apa istilahnya reference manager itu miliknya Elsevier semuanya apa yang dimaksud Simago GR Simago GR itu adalah database terkait dengan jurnalnya ya sedangkan Skopus Skopus itu Index Abstracting Maksudnya apa Index Abstracting itu adalah seluruh Abstract Panjir Dengan kalau nulis paper biasanya langsung diindeks oleh Skopus jadi ada judul di atas ada nama pengarah ada affiliation setelah itu ada Skopus hanya ini tidak bisa dibuka dengan personal account harus institutional account nah ini kebetulan memang Universitas Jumbo juga berlangganan sehingga kita bisa tahu Abstract Mek sekarang tidak mengutip kenapa karena hampir jumlahnya OJS kalau dulu tidak sehingga orang minimal bisa mengutip Abstract sedangkan Sign Direct itu tempat untuk mencari yang namanya artikelnya Mendeley itu adalah Reference Manager maksudnya Reference Manager supaya Panjedenan tidak perlu pakai daftar pustaka secara manual pakai yang namanya Mendeley yang di-embed di dalam Microsoft Word langsung otomatis sehingga tidak ada yang kelewatan sehingga kalau Panjedenan menguji apakah seluruh daftar pustaka ini dipastikan dikutip kalau sudah pakai pendle pasti dia tidak akan ada yang tertinggal karena kalau tertinggal pasti dia akan muncul tanda tanya nah baik kita akan lihat tadi Bapak Ibu menyampaikan terkait dengan PAI nah itu bagaimana jadi Panjedenan langsung masuk ke dalam yang namanya Simagut 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 ini Bapak Ibu ya ini tahap pertahap ya Simagut ya itu ya nah ini Bapak Ibu Simagut kalau PAI pendidikan agama Islam rata-rata dia masuk ke sebuah jurnal namanya mungkin religion Islamic religion tidak apa-apa religion dulu supaya agak mudah masuk klik Panjedenan disitu nah maka akan religion bukan itu religion ya oke ini ya nah itu Bapak Ibu jurnal of scientific study of religion sociology of religion mental health religion jurnal health kalau penjendenan mau lebih bagus lagi lebih speak lagi ya langsung aja Islamic religion caranya begitu Bapak Ibu tetik ini tapi ternyata tidak ada mungkin dikatakan Muslim religion ya tidak ada juga kalau begitu tidak harus spesifik itu masuklah ke dalam religion saja sehingga jurnalnya ada di sini ya mungkin ini sociology of religion Panjedenan klik Bapak Ibu ya begitu diklik Bapak Ibu muncul yang namanya H-index begitu diklik di bawahnya muncul yang namanya coverage apa yang dimaksud coverage apa yang dimaksud H-index yang saya jelaskan ini dulu kalau dia seperti ini maksudnya dia itu pernah hidup pernah mati sabite kempak sampai petong pololema Odi setelah itu dua tahun dia diskontinue baru dia indeksasi skopus lagi 77 sampai 78 98 sampai 2001 dia Odi setelah itu dia wafat tidak masuk dalam sebuah skopus lagi nah pertanyaannya Pak kebetulan saya punya yang namanya publication di skopus yaitu tahun 2003 Pak maaf tahun 2001 Pak misalkan berarti hidup masih dia setelah itu saya mengajukan kenaikan pangkat tahun 2004 maka skopus panjenengan tidak diakui karena apa pada posisi panjenengan mengusulkan untuk kenaikan pangkat dia dalam posisi diskontinue bisa dipahami Bapak Ibu tapi kalau berada pada 2006 hidup lagi dia maka punya panjenengan tetap direkognisi sebagai penggugur untuk kenaikan pangkat maka pastikan skopusnya dia diskontinue atau tidak yang jelas harus mencari skopus yang kontinue kalau tidak akhirnya tidak mendapatkan pengakuan untuk BAK sebagai penggugur lah terus bagaimana nasibnya yang sudah tidak skopus lagi dia dikonversi menjadi internasional jurnal biasa nilainya hanya 20 Bapak Ibu yang semula nilainya 40 kalau skopus sekarang hanya jadi 20 itu yang pertama tetapi Pak di Simago masih ada betul di Simago masih ada tapi ada tulisannya diskontinue dari mana caranya untuk mencari diskontinue Panjenengan masuk yang namanya skopus.com nah ini yang dimaksud dengan indeksasinya sehingga bukan terindeks oleh Simago tapi terindeks oleh skopus ya Panjenengan jangan masuk ke author search tapi masuk ke source-nya disini nah masuk ke source-nya apakah dia diskontinue atau tidak Panjenengan bisa melihat langsung ketik disini contohnya religion ya religion ya misalkan ya klik yaitu nah disitu Bapak Ibu ya nah ini sociology of religion semua ada religion nah ini biasanya kalau ada angka-angka seperti ini dia pasti dipastikan hidup tapi kalau sudah ada tulisan non ya begini-begini ini dia dipastikan sudah mati coba kita lihat empirical research in religion ya dilihat disitu Bapak Ibu ada tulisan coverage discontinue in skopus tulisannya seperti itu saya ulangi lagi masuk ke mana tadi masuk ke skopus.com ya jadi caranya untuk melihat apakah diskontinue atau tidak masuk ke skopus.com ya panjang dengan masuk ke dalam skopus.com ya satu masuk simago ya yang kedua adalah masuk skopus.com nah ketik disitu apa yang namanya apa tadi source ya setelah itu diketik lagi yang namanya title dan nama juta nah sehingga akan kelihatan apakah itu nanti masuk dalam sebuah diskontinue atau tidak caranya bagaimana masuk ke diskontinue atau tidak panjang dengan lihat disini ada kata-kata diskontinue ya itu yang paling penting untuk dipaham nah disitu ada kata-kata diskontinue ini coverage diskontinue in skopus ya itu cara melihatnya kemudian memakai skopus kemudian memakai simago kemudian Bapak bagaimana cara mencari artikelnya nah cara mencari artikelnya kalau simago memakai yang namanya sign direct sign direct ya ini sign direct ya itu miliknya Elsevier ketik apa yang panjang mungkin religion tadi kita katanya ya nah disitu akan diberikan keyword terkait dengan religion religion and unproductive entrepreneurship the rule of risk aversion can religion explain cross country different in innovative activities nah ini semuanya bisa di download Bapak kalau tidak bisa di download maka penjenengan bisa memakai yang namanya gate yaitu memakai ski hub itu silahkan saya kira banyak orang yang tahu terkait itu nah dilihat kira-kira template-nya seperti apa selingkungnya seperti apa layout-nya seperti apa maka persiapkan manuskrip penjenengan bukan mempersiapkan paper ya persiapkan manuskrip penjenengan sesuai dengan selingkung yang ada kalau yang ini ini ada di review apa di artikel humanities ya bisa di download sehingga seperti itu akan kelihatan yang apa bentuknya daripada selingkung itu ya social science and humanities open itu apakah dia dua kolom atau satu kolom akan ya baik sampai disitu dulu Pak Arifin barangkali ada yang ingin ditanyakan kembali silahkan supaya interaktif kembali malam juga ada apa-apa ya Prof ya soalnya ini bagus insya Allah insya Allah minum dulu ini ya ini besar kirimannya belum nyampe dari Pak Aubrey minum jahe ada beberapa pertanyaan tadi yang di chatroom itu bagaimana mengetahui jurnal kredibel sudah dari Pak apakah data ketika publis di jurnal skopus itu harus memasukkan penelitian di lintas negara kemudian dari Mbak Fitri jika terbit di proseding internasional seperti di IUP apakah sudah terindeks skopus dan diaku hikumnya ini ini baik jadi yang pertama untuk menggugurkan kewajiban sebagai mahasiswa master itu sudah cukup ini Pak Dr. Aubrey sebagai ketua program studi mahasiswa master pendidikan matematik kenapa karena saya katakan dia boleh master itu hanya sinta tapi rasanya sinta rekognisinya kan tidak internasional bisa juga internasional jurnal tapi internasional jurnal tidak menambah daripada rank Indonesian University di mata dunia kenapa karena tidak ada sampai sekarang yang namanya profiling terkait dengan internasional jurnal tapi yang ada itu skopus sehingga walaupun proseding tapi terindeks skopus itu sudah bisa dikategorikan penggugur itu pertanyaannya apa betul EOP jurnal of fisik maupun earth and environmental science miliknya IO publisher terindeks skopus gampang caranya Bapak Ibu caranya seperti tadi cukup dengan mengetik yang namanya nama jurnalnya nah ini saya langsung ngejas skop apa si Magu jadi kalau mau mencari jurnal panjang lewat si Magu langsung ketik IOB publisher misalkan nah itu saja IOB supaya lebih luas kira-kira apaan IOB itu IOB itu ada jurnal of physics ini yang ada di kami Bapak Ibu kami punya empat conference series yang bahkan ini terakhir bertambah ini di FKIP yang pertama adalah Icopalms yang kedua adalah ICC yang ketiga Icolstim ini Pak Dr. Robri juga di dalamnya yang keempat adalah ICC dan yang terakhir itu adalah kunyanya Icon Satin itu miliknya PGSD kalau Icopalms itu miliknya MIPA sedangkan ICC itu milik research group saya Icolstim itu milik research group nya apa istilahnya Pak Dr. Robri dan Icon ICC itu miliknya jurusan IPS terindek oleh Skopus nah saya bahkan memahamkan kepada teman-teman moga kalau memang mau join conference dengan kami sehingga UIJ juga melaksanakan conference nanti indeksasinya bisa join dengan kami tidak ada masalah kalau misalkan tidak mampu meraih sendiri itu sudah menjadi penggugur nilainya berapa kalau penyem mau naik pangkat PAK itu nilainya 30 tapi kalau panjangan hanya ingin eksis di SINTA nilainya hanya 15 ini yang menjadi penting SINTA dengan Skopus itu rekogni sinkronisasinya tidak otomatis contohnya kalau panjangan masuk ke SINTA ini langsung aja SINTA emang tampaknya Kemendikbud atau Kemendikstekdikti dulu itu menyukai sebutan-sebutan wanita ada SINTA ada Anjani ada Rama nah ini Bapak Ibu mohon maaf saya hanya klik yang saya paham kalau panjang masuk top 50 autor ini di Indonesia saya ada di nomor 15 sekarang ada 15 panjang masuk di sini di sini ada banyak informasi Skopusnya ada berapa ini saya punya Ki 1 yang satunya masih belum masuk nah banyak masuk ke scoring ini scoring masuk ke scoring jadi di situ akan terlihat kalau Ki 1 nilainya 40 ini versi SINTA Ki 2 40 Ki 3 35 4 30 publikasi Skopus non-Ki ya maksudnya non-Ki itu Skopus yang baru terindeks tapi kuartilnya tidak ada biasanya dia masuk ke Simagu itu dalam waktu 2 tahun maksimal setelah ada di Simagu baru terhitung kuartilnya nah sehingga ada Skopus yang tidak ada Ki nya dan itu biasanya tidak terhitung juga SGR nya nah kalau seperti itu biasanya tidak bisa dihitung penggukur untuk kenaikan pangkat tapi untuk ke guru besar Bapak Ibu kalau hanya sampai lektor kepala tidak harus kopus kopus bisa internasional tapi konfren kopus itu nilainya hanya sebanyak 15 hanya untuk mencapai sebuah apa-apa yang penting bernilai ini tapi kalau versi kalau versi PAK Bapak Ibu sudah saya matikan kopus prosuding itu nilainya 30 dan menariknya sesuai dengan surat edaran yang baru tidak harus ada batasan ketaat azasan maksimal dua dalam setahun tidak harus sekarang publikasi semua diakui yang kedua tidak harus 25% dari jumlah kebutuhan maksimal untuk yang namanya prosiding sehingga dimasukkan semua tidak apa-apa Bapak Ibu makanya panjeningan memang lebih mudah kenapa lebih mudah prosiding conference karena editornya adalah daripada event organizer itu sendiri ditambah dengan reviewer daripada tim GOP dan itu tidak terlalu ketat karena mereka juga berkepentingan dalam konteks istilahnya profit dan itu sudah dipakai hanya pertanyaannya apakah mampu menggugurkan kewajiban minimal untuk masuk ke guru besar satu saja skopus yang key nya jelas kalau non-key tidak bisa yang kedua pastikan satu skopus tidak diskontinue ya aktif selesai tapi prosiding punya 10-20-30 tidak bisa menggugurkan kewajiban untuk ke guru besar ini masalahnya tapi dinilai untuk supaya mendapatkan 45% itu tadi karena 45% dari 350 ini tinggi sekitar hampir 140-an 150-an oleh karena itu perbanyak juga prosidingnya disitu itu maksudnya sehingga Bapak Ibu bisa memahami itu tidak ada masalah panjangan masuk di dalam konteks itu juga kemudian bagaimana mengidentifikasi jurnal predator kemudian diatasnya kenapa Sinta tidak masuk jurnal internasional Sinta ini indeksasi Bapak Ibu saya ulangi lagi Sinta ini indeksasi coba saya langsung masuk lagi ke Sinta ini Sinta bukan sebuah jurnal di dalam Sinta itu ada yang namanya banyak jurnal jurnal sama dengan Skopus Skopus itu bukan jurnal Simago bukan jurnal kalau panjang masuk disini jurnal ini jurnal klik disitu jurnal apaan yang masuk Sinta ada pre diarika indonesian journal of pediatric and pre perinatal medicine indonesian journal of scientific technology ini yang terindeks Sinta S1 pasti Skopus Sinta itu susah juga masuk ke situ S2 bukan nah pertanyaannya apakah kita punya kalau di UNED ini sekitar ada 30-an sudah terindeks Sinta apakah UIJ punya kalau tidak ayo kita bangun bersama-sama kira-kira Pak Arifin bisa menginformasikan ada enggak di UIJ ada lima yang masuk akreditasi Prof insyaallah mudah-mudahan lima jurnal ini dalam proses akreditasi itu penting untuk apa minimal master sini cukup pun master itu tak perlu skopus sudah bisa meluluskan tidak ada beban ya paham mungkin yang akan bertanya tadi kenapa Sinta tidak bisa mengindeksasi jurnal lainnya untuk bisa mengindeksasi jurnal internasional itu tidak semudah itu karena dia harus mempunyai database yang kuat kemudian dia harus masuk ke dalam asosiasi publisher internasional dia juga harus masuk dalam asosiasi yang namanya scientist internasional karena apa indeksasi itu tidak secara otomatis jadi reputable cross-rep tidak reputable copernicus tidak reputable ebsco tidak reputable apalagi Sinta ya mungkin tidak dilirik oleh negara-negara lain nah sekarang yang banyak selalu dibicarakan adalah skopus 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 kenapa karena skopus ini juga dermawan kenapa orang bisa melihat yang namanya author profilnya kalau thompson bruther miliknya was tidak bisa hanya sekarang juga sudah punya dia namanya platform namanya publon itu yang akan kita jelaskan nanti sehingga ini menjadi sangat penting untuk kita paham sehingga Sinta itu nah terus yang yang selanjutnya tadi yang bertanya ya oke pertanyaan tadi nah bagaimana dengan yang ini yang pertanyaan bagaimana mengindetasi jurnal predator bagaimana dengan fee publishing dalam jurnal skopus ada juga yang tidak berbayar mohon pencerahan tadi sudah saya cerahkan betul itu ada visi ada visi memang ya paham ya kenapa karena sekarang banyak mengkonversi bahwa dirinya dulunya non open access sekarang menjadi open access kalau dia non open access dia menarik yang namanya fee atau dana dari subscriber dari pelanggan jurnal jualan jurnalnya Bapak Ibu dikirim dari Kanada ke Indonesia melalui pihak apa istilahnya pos melalui ini dan itu sekarang langsung bisa di open Bapak Ibu tidak ada sehingga dia ke kurangan dana untuk menghidupkan itu oleh karena itu dia menarik dari angkotanya pertanyaannya apakah mahal variasi ada yang 1 juta 750 contohnya IOP jurnal of physics ada yang 2 juta ada yang 3 juta dan seterusnya sehingga panjir memang memiliki 7 juta jikasi memang harus ada investasi kemudian bagaimana masuk jurnal predator dipastikan kalau dia aktif skopus dia tidak dikategorikan predator itu dipastikan tapi bukan berarti terjamin 100% hanya predator ini sudah tidak direkognisi lagi oleh kemendikbud maupun kemendikstekdikti Bapak Ibu tidak perlu khawatir predator itu dikembangkan oleh Jeffrey Bills kalau panjir masuk ke dalam jurnal yang ingin istilahnya predator atau tidak masuk panjir ke dalam predator list saya akan lihatkan ini predator list jadi masuk ke situ Bapak Ibu list of predator journal disitu ada jurnal kemudian ada publication ada publisher nah ini ini semua ini predator bisa panjir dengan lihat semua ini banyak sekali tetapi predator list ini inventornya itu dulu adalah Jeffrey Bills itu berkebangsaan USA terus dia tahun 2017 Jeffrey Bills meng-close yang namanya website ini dan dia tidak lagi menjadi vendor menjadi seorang apa istilahnya pengasuh daripada predator list dia mengatakan bahwa mulai saat ini starting from now I close the predator list jurnal website dia begitu dan dia tidak lagi akan apa istilahnya men-support lagi terkait dengan riset-riset untuk melihat predator list akhirnya Jeffrey Bills karena diancam oleh beberapa publisher karena itu mematikan yang namanya profitnya daripada publisher semua publisher yang narik duit digatakan predator orang India kan hidupnya dari situ akhirnya dia menutup tapi detik-detik dia istilahnya website itu disimpang oleh orang sehingga dia sekarang masih ada ini nah tetapi terkait ini kalau sudah skopus tidak ada masalah karena kemending juga punya daftar tersendiri untuk yang namanya predator list sehingga penjenian tidak perlu was-was sehingga tidak perlu khawatir pokoknya skopus dulu ditarget perkara masalah predator dan tidak tapi ini bisa dicek memang banyak sekali ribuan jadi hampir semua international journal yang berbayar itu predator dari A sampai W ini kan repot juga itu nah baik itu Pak Ibu nah silahkan barangkali masih ada oke tidak ada berikutnya dari Mbak Anita Science Direct Publisher Publisher adalah RC Fire sedangkan Tyler dan Francis Publisher adalah Rotelitz nah semuanya skopus ya apakah masuk skopus kemudian dari Pak Iksan ini dari YN Kendari Prof jauh sekali mana mengidentifikasi jurnal skopus yang discontinue tadi sudah rekamannya akan di share di grup nanti bisa dilihat ulang apa yang disampaikan oleh Prof. David di atas kemudian yang kedua dari Pak Iksan apakah artikel jurnal yang pernah publis tapi spesial isu tetap ada nilainya untuk hukumnya dan bisakah disubmit ulang di jurnal yang lain ya baik jadi yang jelas tidak semua ini Bu Anita publisher yang terindeks skopus itu hanya miliknya Sign Direct ya tidak semua jadi skopus itu miliknya Sign Direct tapi skopus mengindeksasi publisher-publisher lain dari sebuah jurnal dan bedakan jurnal dengan publisher ya mari kita ketempatkan posisi ini istilah ini kalau Stein misalkan mohon maaf UIJ mempunyai jurnal apa ya Pak Arif Pak Dr. Arif UIJ itu punya jurnal apa contohnya satu saja ada SPIP itu ada edukasione edukasione nah biasanya di bawahnya itu diterbitkan oleh nah begitu dia mengatakan diterbitkan oleh itu publisher ya maaf diterbitkan oleh bisa institusional bisa asosiasi ya rata-rata begitu ya ya bisa juga dia memang publisher publisher secara luas nangani buku nangani buku chapter nangani monograf nangani apa saja ya tidak hanya nangani jurnal Tyler and Francis salah satu jurnal yang saya punya disitu adalah jurnal of discrete mathematics and cryptography itu baru dua minggu yang lalu saya punya publish disitu nah itu terindeks skopus tidak ada masalah nah sehingga bukan berarti sign direct lah hanya satu-satunya yang terindeks oleh skopus ya nah sehingga betul nah tetapi apakah semua jurnal yang miliknya sign direct miliknya Tyler and Francis kemudian miliknya lain-lainnya terindeks oleh skopus tidak juga banyak yang punya sign direct tidak terindeks oleh skopus kenapa karena memang dia managing editornya terpisah dengan managing editor daripada publisher sehingga dia terpisah kalau dia tidak memenuhi kriteria-kriteria daripada skopus tidak akan terindeks oleh skopus bapak nah makanya saya katakan indeksasi skopus itu sudah milik dunia nah betul pertanyaannya bagaimana Sinta supaya go to global world itu belum tentu semudah itu karena apa dia harus punya database yang sangat kuat dia harus menyewa server yang sangat itu akhirnya server itu menyimpan sekian giga sekian tera megabit daripada data karena apa karena supaya dia mencapai metadatanya bisa langsung diindeksasi oleh skopus secara cepat makanya kalau panjenengan punya publikasi di sebuah paper terindeks skopus masuknya ke author profile itu bisa cepat bisa lambat kalau sudah Helian miliknya SignDirect itu memang metadatanya tersimpan di sebuah gigabit yang sangat luar biasa komputer mesinnya tinggi dan capupannya juga luas satu minggu sudah masuk author profile tapi ada yang namanya sebuah jurnal yang disimpan dalam domain yang sangat agak halus dan sedilannya kecil dia agak lama direkomunisi karena itu mesin semuanya baik kemudian yang namanya Muhammad Iksan sekarang bagaimana mengidentifikasi jurnal skopus yang diskontinue nah coba Bapak Ibu ini penting juga pertanyaan yang bagus panjenengan masuk ke dalam Google Bapak Ibu Google ini luar biasa Bapak Ibu artinya sekarang resources di semuanya itu di Google menjadi lengkap nah masuk ke Google ya tadi sudah saya katakan ya cara mencarinya di Simago ada disitu ada namanya coverage kalau di skopus ada yang disitu namanya coverage diskontinue tapi kalau untuk listnya bagaimana langsung aja list of diskontinue skopus ini setiap kuartal diberikan ini Bapak Ibu diskontinue skopus indeks Februari 2021 langsung bisa di download banyak teman-teman di website itu yang memberikan ini apa saja ini diskontinue anal of tropical ini setiap tiga bulan di list itu source-nya bagaimana bisa di download Bapak Ibu akhirnya panjendengan mempunyai list terkait dengan itu jadi tidak perlu dia biasanya berupa Excel terus diketik namanya akhirnya tahu tetapi pertanyaannya ini sudah pemain kalau kelasnya pemain tidak bisa melihat ada sebuah proses jeda daripada notification atau warning yang diberikan oleh skopus dia akan skopus itu katakanlah kirim email their managing editor your journal reviewer by skopus team misalkan dia bilang begitu does not meet the proportional condition tidak lagi memenuhi sebuah ketaatan asas situasi ketaatan asas dalam waktu dekat in within short time katakanlah tiga bulan I will cancel your journal from skopus list misalkan saya akan cancel journal dalam disk skopus dia kasih waktu tiga bulan nah tiga bulan inilah waktu-waktu berbahaya bagi seorang managing editor untuk melakukan yang namanya predatory ya kegiatan predatory apa dia akan kirim viral kirim email ke seluruh potential author untuk menyatakan memberikan informasi silahkan kalau mau submit ke kami kami dengan mudah akan mempublish paper anda please submit your paper within two weeks atau one month we will publish your paper easily and then please pay the artikel processing charge biasanya begitu orang yang tidak tahu senang bapak ibu dilihat di dalam simago tidak ada yang namanya diskontinitas di dalam skopus.com tidak ada juga di dalam nah kalau yang seperti itu jangan direspon tidak ada pernah managing editor mengatakan menerima skopus tanpa proses review tidak ada kecuali dia sudah sakaratul maut tadi itu akhir saya pernah kena juga jangan sampai jangan dibilang saya tidak pernah kena jutaan rupiah juga kami kehilangan itu kenapa karena memang dalam proses belajar itu harus mengalami memang untuk menghukum itu memang harus tahu ini haram atau tidak harus melihat dulu akhirnya saya mengalami itu banyak sekali jutaan kami tertipu karena saya lihat di skopus di apa semuanya clear predatorilis tidak ada akhirnya saya masuk oke diterima dipublish dalam waktu enam bulan akhirnya dia sudah cancel out dari skopus dan itu tidak bisa dipakai untuk keakas nah makanya hati-hati caranya bagaimana Pak ya sudah sebenarnya mudah skopus jurnal managing pastinya taat asas kenapa karena dia takut untuk terdepak dari skopus tidak ada skopus apa istilahnya jurnal dipublish tanpa ada sebuah proses review pasti ada proses saya kira Pak Dr. Robby sudah memahami di Journal of International Journal of Interaction itu sangat ketat bahkan sampai tiga orang editor reviewer untuk mereview dan berkulang kali kalau seperti itu maka pastinya panjang sudah berada pada on the right track berada pada jalan yang benar tapi kalau langsung ada penawaran diterima jangan katakan no way karena itu no way fast publication apalagi terus menarik dana yang besar akhirnya panjenengan akan kecewa kan begitu ya sehingga itu yang saya maksudkan oke siap siap sudah ya oke kalau gitu kita lanjut ya insya Allah tidak ada masalah minum dulu Prof wah ini yang dimasukkan 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 youtube ini sudah kami masukkan karena ini bagus bentuk dari kami kami tidak hanya melaksanakan yang sifatnya pokoknya jadi ini insya Allah bermanfaat terutama bagi teman-teman dosen atau teman-teman yang biasa nulis sehingga semuanya bisa terserahkan dengan baik makanya terima kasih Prof bisa berkenan hadir insya Allah insya Allah siapkan mandu hitam Mbak Obri siapkan mandu hitam tapi tetap menurunkan budaya NU ini berkelakar mandu yang mandu yang putih mandu yang asli oke lanjut Pak dokter Pak Arifeng oke ya kemudian mungkin akan bertanya apa H indeks itu ya H indeks itu apa nah ini kalau Pak Jendengan lihat di situ sebenarnya H indeks itu ada pada autor ada pada juga jurnal ya kalau Pak Jendengan masuk ke dalam ini ya coba lihat ya maaf masuk ke dalam Skopus ini Pak Jendengan lihat autor search jadi kalau masuk ke skopus.com Pak Jendengan masuk autor search ya ya autor search ya misalkan saya ketik Hobri ya misalkan ya nah ini langsung Pak Jendengan klik di situ search ya ini search ya Bapak Ibu lihat ini Hobri H ini bukan berarti Haji Hobri ini saya kira Skopus tidak akan mengenal Haji Hobri itu karena dia namanya hanya satu nah memang orang-orang Anu ini sukses itu namanya satu ini mohon maaf terutama orang Madura jadi Hobri Slabin katanya jobnya itu orang Madura itu senang memelihara binatang nah binatang kan juga satu itu sape embi atau kambing kan satu itu ya kuda kalau kuda-kuda bukan binatang sudah itu nah itu karena dia tidak punya first name atau tidak punya surname dua-duanya itu first name dan surname sehingga ada H Hobri itu dokumennya 64 Bapak Ibu dan disitu ada yang namanya H index itu maksudnya ya H index itu apa itu adalah H index disitu distinct untuk sekarang mengajukan satu banyak sekarang ini yang panjenengan mungkin juga bisa kita kawal nanti ya tidak harus berpikir apa-apa sudah insyaallah ikhlas ya karena ini ilman nafi ini ilmu yang bermanfaat itu nah apa yang terjadi kalau H index nya minimal sekarang 3 panjenengan bisa mengajukan DPRM DP2M untuk scheme yang berbeda tidak terbatas jumlahnya yang penting kuat panjenengan menulis proposal itu sehingga ya Alhamdulillah seperti saya kadang 4 kadang 5 setahun itu karena H index nya tinggi dan yang terakhir ada world class profesor ada kerjasama semuanya mensyaratkan H index jadi H index author itu ada di dalam skopus H index itu apa kalau panjenengan lihat di dalam sitasi H index itu sejatinya adalah jumlah daripada sitasi dan jumlah sitasi itu belum tentu ada kalau dia memang tahun 2021 gimana cara mencarinya tidak bisa di skopus karena ini hanya personal login kalau author profile itu tapi kalau memakai yang namanya institutional login bisa melihat tapi tidak kalah ada fasilitas masuk namanya google scholar sehingga ini harus dipastikan harus ada google scholar saya akan pancing dulu sebab apa ini kadang kalau tidak saya pancing ke situ misalkan saya panggil yang namanya dokter hobri hobri ini foto sengaja yang lama ini di upload supaya tampak muda terus ini kelihatan memang masih muda prof masih muda nah ketik ini hobri ketik hobri nah ini bapak ibu dia mempunyai H indeks 13 di dalam google scholar i10 indeksnya 18 apa i10 indeks kalau citasinya itu minimal 10 nah sehingga dihitung gini ada berapa yang minimal 10 6 9 47 40 35 30 banyak sekali sehingga dia punya 18 kemudian apa H indeks nah ini yang akan saya jelaskan H indeks itu urutan ini indeksasi berangkat dari yang atas sampai yang bawah lihat disini bukan urutan tahunnya bapak ibu tapi urutan number of citationnya 6 9 47 sampai urutan diurut kemudian dihitung nah sekarang pertanyaannya ada urutan ada judul ada number of citation ini urutan 1 2 3 sampai 10 number of citation ada kemudian cekingnya nah sepanjang urutannya itu atau number of apa istilahnya papernya itu lebih kecil dibandingkan dari number of citation sepanjang nomor urutnya lebih kecil daripada jumlah kutipannya maka dia dikalkulasi H indeks ayo kita cek sekarang 1 kutipan jumlahnya 51 oke berarti dia masih oke 2 kutipannya 26 masih valid 2 lebih kecil sama dengan 26 3 kutipannya 22 masih valid terus masih valid 5 nah tetapi sekarang menginjak 8 kutipannya hanya 9 paper yang ke-8 oke masih bisa 9 karena ada sama dengannya masih bisa tapi begitu 10 Bapak Ibu kutipannya hanya 8 maka yang ini tidak diakui sehingga H indeksnya berapa jumlah paper setelah berurutan itu ada 9 paper sehingga H indeks itu adalah 9 maka saya katakan sangat sulit untuk meningkatkan H indeks karena apa citasinya semakin tinggi semakin membutuhkan banyak capupan untuk nyalip daripada nomor urutnya itu bisa dilakukan caranya bagaimana kalau di google skoler mudah apa pada saat panjeningan menguji yang namanya mahasiswa untuk melihat ketakdiman seorang mahasiswa terhadap pembimbingnya panjeningan sebelum berkata apa-apa saudara siap di uji coba Anda buka daftar busan begitu panjeningan bapak ibu yang kipak terus bagus daftar bus takan adakah nama saya sebagai pembimbing berada di dalam daftar bus takan tanyakan begitu dulu kenapa itu bagian daripada panjeningan meramaikan putipan tidak ada pak oh kalau begitu Anda adalah kategori anak yang tidak takdim sama gurunya saya kutuk kamu jadi batu begitu bapak ibu kenapa kalau tidak kenapa dia harus menghargai pembimbingnya melalui yang namanya kutipan itu tadi yang susah desainnya pembimbing itu tidak ada karyanya itu yang susah curhat ya terus pak siswa baik pak tapi saya tidak menemukan karya bapak mengutip banyak pernah saya mendengar khutbah bapak tidak bisa dikutip khutbah itu karena tidak dipublish ini masalah jadi saya begitu bapak ibu saya tidak minta apa-apa terhadap kamu ya kalau masalah binggisan-binggisan tidak apa-apa tetapi yang paling penting rasa respek kamu terhadap pembimbing tolong masukkan kutipan itu makanya saya begitu akhirnya hak index menjadi tinggi minimal itu nah saya membayangkan kalau di negara lain yang namanya master degree kemudian postdoctoral degree pembimbing itu maksimal punya 5 di Indonesia banyak pak 20-30 tapi panjang tidak mengambil keberartian daripada yang dibimbingnya akhirnya menjadi tidak berbekas ya istilahnya begitu maka ini poin bagi kita untuk nah makanya supaya dia willingnessnya tinggi untuk mengutip ya harusnya panjang pungkunya yang namanya payung risu itu yang namanya hak index ya nah baik bapak ibu sekarang pertanyaannya bagaimana kutipan bisa dikutip di negara-negara lain tadi sudah saya masukkan masukkan di search gate masukkan ini masukkan itu sehingga semuanya bisa dikutip dengan baik kalau bisa tidak hanya punya skopus harus punya or sheet number ya bapak ibu ya silahkan ini dipahami karena apa biasanya untuk submit ke sebuah jurnal dia membutuhkan yang namanya or sheet nah or sheet inilah yang membuat open terhadap author lainnya nah kalau saya lihat kan or sheet ini seperti ini bapak ibu ya or sheet apa singkatannya or sheet ini open repository ya saya tidak begitu ingat ini saya kira insyaallah ada itu ya or sheet number nah bagaimana caranya nah mari kita lihat kembali kepada dokter hobri tadi kalau saya lihat skopus dia misalkan disini ya nah ini nah saya langsung menganukan author search nah misalkan ya oke tidak apa-apa begitu saya search bapak ibu saya tidak bisa melihat dia seluruh apa istilahnya filenya tidak bisa saya melihat seluruh filenya itu coba lihat itu maksimal sepuluh dia bisa saya lihat nah terus bagaimana cara saya mendownloadnya maka yang paling panjian dengan mudah lakukan masuk ke or sheet ORG nya ini or sheet number di klik disitu or sheet akhirnya panjian diantarkan dengan or sheet ke dalam itu ya nah ini ya masuk ke dalam or sheet number nah coba hobris sudah punya 67 di dalam itu hebatnya di dalam or sheet bapak ibu dia me bayang apa istilahnya me berikan yang namanya digital object identifier ini ini punya beliau yang terindeks kopus yang terakhir ini jurnal didaktik matematis begitu saya klik langsung diberikan yang namanya papernya itu yang namanya open access bapak ibu itu yang namanya open access artinya tidak harus berbayar untuk mengklik yang namanya paper itu nah dia ada disitu jurnal didaktik matematis ya bapak ibu lihat itu ini yang saya maksudkan sehingga semuanya ada di dalam itu di dalam or sheet number maka saya punya keyakinan panjenengan harus memiliki sebuah apa istilahnya kesengajaan untuk men-share semua knowledge panjenengan supaya rekognisinya itu menjadi cepat diterima oleh masyarakat luas silahkan ada yang bertanya kalau begitu teman-teman bisa berkali ada yang bisa langsung bertanya ada yang sudah bingung ini ini kelihatannya ini mulai dasar silahkan tidak perlu khawatir pertanyaan yang mendasar pun tidak ada masalah ini ada Pak Arief Elbars terima kasih Pak Mahbub ini telah mengirim list of discontinue Mei 2021 nah itu sudah sehingga itu ada yang bertanya nah kalau tidak ada mari kita masuk ke dalam sesuatu yang lebih substansial kalau yang tadi ini kan masih permukaan maksud saya masih dalam kategori indeksasi sekarang kita masuk dalam situasi yang agak lebih mendalam kembali permintaan saya minum sejelas air nah bagaimana supaya publication ini diterima di sebuah jurnal internasional bereputasi baik Skopus maupun WOS nah kita harus menjalani research yang bagus apa itu research Bapak Ibu dasar katanya terbentuk dari apa ini yang paling penting kalau tadi masalah indeksasi research itu berasal dari dua istilah ada re and search re itu maksudnya reputation search itu maksudnya searching reputation and searching reputation itu maksudnya berulang searching itu mencari mencari jarum walaupun berulang-ulang apa dikategorikan research ya tidak seperti itu kenapa karena research keilmuan itu harus memenuhi tiga aspek ontologis jelas setelah itu aksiologis jelas setelah itu epistemologisnya jelas ini sudah masuk ke dalam apa istilahnya philosophy of knowledge ya filsafat daripada sebuah ilmu jadi mencari jarum apalagi yang bagi mereka yang belum mempunyai istri misalnya mencari istri berulang-ulang apa masuk dalam kategori research ya tidak kan begitu ya karena tidak dalam konteks dia epistemologisnya bagus misalkan nah sehingga research itu akan betul dia dikategorikan penelitian maka kalau ada kegiatan yang ilmiah dan sistematis dan sistematis yang dimaksud adalah sesuai dengan prosedur-prosedur apakah dia masuk kategori R&D atau kualitatif atau kualitatif atau apa namanya dalam konteks metodologi penelitian untuk mengkaji menemukan fakta menginterprestasikan serta memprediksi kejadian baik itu yang pertama nah saya kira Bapak Ibu tadi bertanya manuskrip dan seterusnya saya coba untuk mengulang kembali ada makala ada paper manuskrip jadi makala paper manuskrip sebenarnya itu biasanya disajikan dalam forum ilmiah ya dalam prosedur atau jurnal beriputasi yang akan disini kalau dia produk daripada mahasiswa laporan itu ada S1 S2 S3 itu semuanya adalah sebuah riset hasil-hasil daripada riset tapi proyek report daripada pendampingan mentoring supervisi dan seterusnya atau juga proses untuk mengembangkan perda daerah terkait ini terkait lingkungan terkait pendidikan itu bukan riset tidak bisa dikategorikan itu sehingga misalkan orang-orang banguntas hukum menghasilkan yang namanya apa istilahnya laporan daripada deli aduan yang diputuskan di dalam kehakiman ini kan produk-produknya orang hukum sampai setempat 500 alaman untuk konklusi putusan perkara tidak bisa dikategorikan riset sehingga tidak bisa dipublish itu nah kalau dia dianalisis ulang dari hasil-hasil kumpulan itu riset ya itu nah riset itu adalah pencarian yang berulang dengan metodologi yang jelas nah kemudian ada lagi yang namanya buku yang mana yang kategori daripada apa istilahnya unsur B kalau dia masuk dalam book chapter monograph reference book dynamic book sedangkan untuk yang itu di luar itu masuk dalam kategori unsur A nah baik di dalam penulisan paper mempersiapkan manuskrip Bapak-Ibu panjenengan harus memenuhi aspek minimal yaitu yang namanya imrats apa imrat itu I itu adalah introduction M itu adalah methods R itu adalah research A itu sebenarnya N kemudian ada discussion kemudian setelah itu ada reference dan submission itu bagian lain jadi yang pertama itu imrat yang kedua adalah reference ada submission references itu apa itu daftar pustaka submission itu apa itu proses pengiriman ke dalam jurnal ilmiah ini yang penting ini untuk S3 sudah di sini juga banyak program doktoral dan seterusnya ini sebenarnya trik yang betul triknya ada di sini kalau yang tadi itu sejatinya tanpa memahami yang penting dikawal oleh orang lain sudah bisa tapi kalau ini pasti berkenaan dengan dirinya sendiri tidak bisa dilakukan oleh orang lain introduction berisi narasi terkait aspek dan seterusnya saya kira ini perlu dibaca sedangkan submission itu ada istilahnya afiliasi email biasanya or sheet number dibutuhkan covering letter dibutuhkan covering letter itu apa covering letter itu adalah the statement of originality novelty of the paper apa statement pernyataan bahwa manuskrip ini paper ini mengandung sesuatu yang baru ya itu klaim yang harus diberikan baik kita bahas satu persatu ini yang paling penting Bapak bodinya istilahnya paper body itu maksudnya gambaran utuh terkait dengan paper kalau bisa isinya adalah mengikuti itu mohon maaf bukan isinya jumlah page-nya mengikuti itu introduction 1-3 page saja kemudian method 1-2 pages saja yang banyak apa result 3-8 pages dan discussion 1-2 pages jangan sampai bikin paper introduction-nya lebih banyak halamannya dibandingkan dengan result ini sering terjadi Bapak Ibu kenapa karena menulis introduction lebih mudah karena referencing kutip sana kutip sini ngambil sana ngambil sini misalkan tanpa harus parafrase yang penting ada similarity checker-nya memenuhi syarat tidak ada masalah similarity checker ini bervariasi setiap jurnal managing editor ada yang menuntut 20% atmos ada 15% yang yang kisah itu ada yang 20% tidak apa-apa 25% kalau di kami peraturan rektor itu nomor 81 tahun 2019 35% atmos tapi akhirnya diperbarui oleh menteri kemen risk teknik saat itu single source-nya tidak boleh lebih daripada 25% tidak overall ya itu nah maka itu tidak betul ya oleh karena itu harus perbanyak result supaya banyak result itu apa ini yang menjadi masalah makanya saya selalu pada saat membimbing teman-teman kalau bisa ada kombinasi antara kualitatif kuantitatif atau R&D dengan kuantitatif kalau cuma kualitatif saja dia akan menjadi exhausting writer artinya apa seorang penulis yang gelelahan mencari kalimat karena tidak ada lagi apalagi ini orang Indonesia yang notabene kita adalah non-English spoken kita adalah tidak berbicara bahasa Inggris membuat narasi dalam bahasa Inggris satu dua paragraf apa nyap-cap aing mata apa ketundu sudah itu kan begitu akhirnya akhirnya akan menjadi tidak produktif di bidang itu nah ini insyaallah ini panjenengan mampu mengkombinasi antara kualitatif dengan kuantitatif kualitatif kehabisan perbanyak chart perbanyak statistik deskriptif ada frekuensi ada torus ada median ada kuartil ada ini dan itu dimasukkan semuanya akan membagi apa akan menjadikan paper itu lebih kaya itu nah sampai disini mungkin ada sebuah ketertarikan karena ini sudah lain terhadap kita silahkan barangkali ada ada yang bertanya di chat room apakah banyaknya kutipan itu berpengaruh terhadap tingginya angka plagiasi kemudian dari Bu Meme bagaimana sebenarnya membuat parafrase yang efektif saya tidak ingin terlampau sistematis di dalam ini ada yang dimaksud refarafrasi ada yang dimaksud software untuk refarafrasi sekarang maksudnya farafrasi itu adalah kutipan tidak langsung sebenarnya sebenarnya Bapak Ibu yang yang paling betul itu adalah kutipan langsung yang membanggakan itu kutipan langsung apa kutipan langsung tidak merubah kalimat dari orang yang mengatakan langsung saya kira hadis-hadis sahib dan seterusnya itu kutipan langsung semua dari Rasulullah tidak berubah kalimat itu dan kita bangga kalau saya menyatakan sesuatu kepada Bapak Ibu apa yang saya katakan misalkan saya mengatakan tidak semuanya bisa diajarkan tetapi semuanya bisa dipelajari saya punya quotation seperti itu tidak semuanya bisa diajarkan tapi semuanya bisa dipelajari setelah itu Pak Arifin kemana-mana menyatakan menurut pendapat Profesor Dhafiq tidak semuanya bisa diajarkan tapi semuanya kan bangga kita hanya karena ada turnitin checker saja akhirnya kita harus menghindari kutipan langsung karena itu dianggap similarity paham kira-kira dianggap kesamaan sebenarnya kebanggaan zaman dulu kutipan langsung semua lulusan S1 saya S2 saya kutipan langsung semua biasanya nulis kutipan langsung dimiringkan kalau tidak tidak jadi bagaimana menurut ini menyatakan bahwa titik 2 di bawahnya itu kutipan langsung hanya pertanyaannya kalau kutipan langsung sampai Pak lembar isinya kan punya orang lain nah ini masalahnya itu tidak boleh apa parafrasi kalau bahasa Indonesia mudah dilakukan saya pergi ke pasar ke pasar lah saya pergi ini sudah menjadi berbeda tapi kalau bahasa Inggris bagaimana ini masalah besar karena kita bukan bahasa Inggris spoken artinya kita tidak menggunakan ada yang namanya software itu memakai quill booth nah silahkan ini softwarenya software untuk kutipan itu ada yang namanya software itu quill booth kalau panjang dengan berkenan bisa memakai ya mohon maaf saya bukan dulu quill booth itu ada softwarenya oke ini nah ini ya ini mungkin ya quill booth software parafrase quill booth untuk re-parafrase ya paham nah gimana caranya oke saya saya tidak perlu pakai quill booth pakai google translate bisa contoh contoh ini bukan memberikan contoh yang nakal kan gitu ya nah saya ini ini punya pak dokter hobri saya akan kutip ini ya punya pak dokter hobri secara langsung tetapi saya parapras mohon maaf ini saya kan dulu stop share nah ini caranya jadi ini saya berikan semua ini punya pak dokter hobri indonesian student are lacking in critical thinking skill however studies analyzing and analysis process and their relation to think still are limit saya copy disini mudah-mudahan bisa di copy ya bisa di copy ya sedikit aja jangan banyak-banyak ya saya copy kontrol saya masukkan ke google translate google translate nah makanya pakai ini aja hanya harus ada supervised people karena kalau tidak panjeningan dalam kondisi tidak memang berkeahlian di bidang ini harus punya pendamping jangan melakukan sendirian saya khawatir kalau sendirian kesurupan ini bahaya ini kan gitu ya kontrol harus punya pendamping ya prof punya pendamping ya nah ini siswa Indonesia saya jangan terlalu banyak sudah dari sini aja caranya para frase ya sampai disini oke jadi saya klik ya oke ya ini maka dia berbahasa Indonesia setelah itu penjenengan kontrol C yang bahasa Indonesia masukkan ke situ itu cara merubahnya ya oke merubahnya kontrol V jangan dulu dilihat bahasa Inggrisnya pastikan bahasa Indonesia dirubah dengan betul dengan merubahnya menjadi subjek predikit objek yang lengkap siswa Indonesia kurang dalam keterampilan berpikir kritis panjenengan dirubah Bapak Ibu bisa dirubah artinya maknanya itu harus sama tapi kalimatnya bisa berubah ya siswa Indonesia misalkan ya mengalami permasalahan ya ya bisa atau banyak siswa Indonesia mengalami nah ini permasalahan dalam keterampilan berpikir kritisnya misalkan ya begitu kan tidak tidak berubah sejatinya titik sebenarnya disitu sudah jelas subjeknya adalah siswa Indonesia mengalami permasalahan itu adalah predikitnya mengalami permasalahan dan keterampilan berpikir objeknya namun studi yang mengalami proses berpikir masih terbatas sedangkan kan begitu kajian ya terhadap proses kan begitu terhadap proses berpikir kritis ya keterampilan berpikir kritis masih terbatas kan begitu saya kira ini tidak akan merubah sebuah arti daripada tadi penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan soal jam bintas nah panjirian bisa melihat penelitian ini ya bisa bertujuan untuk menganalisa proses berpikir menyelesaikan ya analisis keterampilan berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan ya coba titik nah kalau sudah begitu ingles nah ini sudah setelah ingles bapak ibu jangan langsung happy jangan langsung seneng langsung copy and paste apa copy lagi ini bahasa inglesnya bapak ibu kalau bisa tiga kali empat kali kan begitu itu caranya bapak ibu Indonesia lagi kan gitu nah coba lihat Indonesia students experience problem nah saya kira experience juga kurang baik Indonesia student has a problem misalkan itu seperti itu have a problem ya karena itu apa some problem in their critical thinking skill development kan gitu ya develop ya begitu maksudnya meanwhile the study ini kan begitu ya of the process of critical thinking skill are still limited this study aim to analysis nah ini lihat Indonesia nya bapak ibu nah setelah indonesianya ini lihat panjenengan masukkan jadi begitu caranya maka panjenengan akan memperoleh yang namanya parafrase karena elik-belik diulang-ulang jangan hanya sekali paham kira-kira kadangi bebe kadangi atas kadangi bebe kadangi begitu maksudnya kan begitu ya paham kira-kira kalau pakai kuil sudah bisa parafrase sehingga di dalamnya tidak perlu dia mengatakan hobri stay tidak perlu langsung banjengan tulis masukkan dalam paragraf maka baru kemudian see in detail hobri begitu cara paham bapak ibu ya sehingga parafrase ini penting pasti itu similarity checker akan kecil maka saya ahli di dalam mengecil-ngecilkan sesuatu dan membesar-besarkan sesuatu insyaallah ini kan begitu ya makasih bro ada pertanyaan silahkan ya ada lagi yang mau ditanyakan bu coba saya perbesar coba saya Pak Arifin terima kasih Prof Pak Samanuti silahkan Pak Samanuti mau mengecilkan atau membesarkan saya tertarik ketika mengecilkan atau membesarkan ya Prof terima kasih ulasan dari tadi luar biasa saya ingin bertanya tentang research group lintas penelitian lintas laku peneliti saya pernah dengan Pak Arifin saya di PAI Pak Arifin ini psikologi pernah akan nulis proposal sudah pernah nulis proposal tentang apa konstruksi relation atau ketahanan keluarga penyintas COVID berdasarkan nilai-nilai agama jadi Pak Arifin itu di teori ketahanannya saya mencoba di agamanya cuman apa namanya saya ingin ada semacam pencerahan terkait dengan kolaborasi penelitian yang di luar prodi bersama dengan teman-teman yang lain bagaimana memasukkan pada keahlian kita masing-masing nanti menjadi outputnya dari tulisan kita siap oke ya baik makanya saya akan mengatakan tadi ke Pak Pak Arifin bahwa saya tidak akan membahas secara tersistematis sesuai dengan pertanyaan supaya itu lebih efektif sekarang nah oke kita akan melihat ini terkait dengan riset group nah riset group Bapak Ibu kalau kita lihat di dalam hal ini ini yang penting ya awalnya kita mempunyai sebuah keinginan untuk join riset ini tahun 2018 saya telah apa istilahnya menginisiasi kepada Pak Rektor saat itu Pak Hasan sebelum Rektor yang baru ini nah kemudian pada saat itu Pak Rektor belum begitu meyakini akhirnya setelah itu muncullah yang namanya SK Pembentukan Geris nah ini berarti di Universitas Jember itu mulai tahun 2018 telah keluar yang namanya SK Surat Keputusan Rektor Universitas Jember Pembentukan Geris nomor 863 sehingga saat itulah Geris menjadi SOTK baru menjadi struktur tata organisasi kelola baru nah kalau misalkan UIJ nanti akan mengembangkan ini insya Allah dengan ikhlas ya kami akan mendampingi bagaimana cara mengembangkan yang namanya keris karena saya lah yang awalnya itu menjadi sebuah motivator untuk pengembangan ini dan akhirnya ada yang namanya pedoman yang namanya apa istilahnya penyusunan keris di Universitas Jember melalui LP2M ya ini ada buku panduan saya kira bukan itu ya yang dikeluarkan oleh LP2M termasuk di dalamnya saya dengan Pak Dr. Hopri itu mengarang yang namanya buku pedoman perencanaan pelaksanaan dan penilaian pembelajaran yang salah satu penulisnya adalah saya dengan Pak Dr. Hopri dan kebetulan buku terkait dengan research based learning itu menjadi satu-satunya rujukan yang ada di dalam apa istilahnya itu sehingga saya istilahnya mempunyai sebuah pengalaman untuk menjelaskan itu ya David 2015 itu handbook of the implementation of research based learning research based learning itu adalah standar prosesnya karena pembelajaran berbasis research sedangkan kurikulumnya namanya research based kurikulum otknya namanya research group nah ini yang kita oke mari kita lihat sekarang ya apa research group Bapak Ibu tanda-tanda universitas memiliki organ otk baru research group kalau dia sudah punya tiga ini elemen nah ini harus kita refleksi apakah di UIJ atau di tempat-tempat lain sudah punya tiga satu dosen ada pasti sesuai dengan permainan risk teknik dosen di sebuah prodi home base itu minimal lima dulu enam sekarang lima bahkan saya dengar dikurangi lagi ya semakin relax setelah itu ada perkuliahan kemudian terakhir itu ada riset itu dimana-mana di negara lain seperti itu apa itu di dalam prodi itu pasti ada itu nah kalau ada prodi yang hanya ada pengajar dan perkuliahan ya otomatis ada naskah akademi kurikulum itu sejatinya belum lengkap dikatakan prodi yang utuh nah apa riset grup apa pengajar ada perkuliahan dia masuk dalam relasi triple helik artinya ada mutualisme ya ngajar kuliah mengajar dengan riset artinya apa membawa hasil-hasil riset ke dalam perkuliahan baik hasil riset dirinya maupun hasil riset orang lain sehingga saya mengatakan ini penelitian mahasiswa itu menjadi penelitian dosen jangan sampai terpisah antara penelitian mahasiswa dengan penelitian dosen tidak akan pernah panjeningan akan mampu mencapai sebuah number of publication dengan quickly dengan cepat kalau penelitian panjeningan terpisah dengan penelitian mahasiswa apa maksudnya Pak kalau ada mahasiswa datang kepada panjeningan ini filosofinya dulu ya panjeningan ditanyakan oleh mahasiswa Bapak Ibu panjeningan kerso menjadi pembimbing saya no poboten panjeningan langsung apa judulnya ini Bapak wah bagus padahal tak pernah ngambus judul ini gara-gara dia pernah tahu akhirnya bagus saya sanggup padahal dia tidak relevan dengan maka kalau saya membimbing saya tidak pernah mengatakan langsung ya saya lihat dulu sesuai enggak dengan judul yang saya punya sesuai enggak dengan apa yang saya dalam kalau sesuai oke kalau tidak saya tanyakan Anda punya niat yang bagus Anda punya keinginan tinggalkan seluruh judul yang kamu bawa saya punya judul yang bisa Anda kerjakan apa splitting dari topik-topik itu dibuatlah untuk penelitian mahasiswa akhirnya Bapak Ibu pasti panjedengan termotivasi jadi pembimbing sebab yang dikerjakan mahasiswa itu adalah pekerjaan panjedengan pula ini penting akhirnya pula ini akan ada sebuah dinamika di dalam ujian kami sudah punya keputusan rektor yang namanya pembimbing tidak boleh menguji pembimbing hanya memberikan saran saja nah kalau disini mohon maaf di universitas tertentu penguji nyerang pembimbing ikut nyerang wah ini sudah ini pastilah mahasiswa akan menjadi exhausted sudah pasti dia akan frustasi karena siapa yang akan membimbing apa yang membela saya Allah tidak memberikan ujian di luar daripada kemampuan manusia ini pembimbing juga tidak membela saya penguji tidak membela saya ibu bapak memarahi saya 10 pujian akhirnya menjadi sebuah masalah yang besar nah mestinya kalau mahasiswa itu bimbingan topiknya panjir dengan pasti panjir dengan akan membimbing dan akan juga menjelaskan dengan ini ya ini yang saya nah sekarang kita lihat apa riset grup itu ini ya jadi bentuklah riset grup adalah kelompok penelitian yang bekerja dalam apa istilahnya masalah yang fundamental dari yang sederhana sampai kompleks dari hulu sampai hilir bekerja secara profesional untuk menghasilkan buku publikasi haki yang saya katakan riset grup itu mengajar bersama meneliti bersama mengakukan pengabdian bersama ini Bapak Ibu ya saya ulangi lagi ya tidak hanya meneliti bersama riset grup tapi mengajar bersama lah supaya mengajar bersama bagaimana saya kira kami dengan Pak Dr. Ropi telah inisiasi terbentuknya ini sehingga hampir 100% dari proli kami sudah berbasis riset kurikulum kumpulkan orang-orang yang memang punya irisan dari keilmuan yang sama setelah itu develop kurikulumnya akhirnya saya katakan riset grup itu bisa berada di level prodi kalau riset grup itu mampu dia belajar mengajar bersama meneliti bersama kemudian mengabdikan bersama di level prodi itu sendiri sehingga membernya adalah internal prodi paham kira-kira siapa di prodi ada berapa ada 6 oke 1 ketua 1 anggota cukup berarti cuma 2 dalam riset jangan sendiri kalau ketuanya hanya 1 anggotanya dia tidak bisa kesurupan ini nanti ya maham 1 ketua itu sudah cukup tapi kalau panjir dengan punya kecakupan ilmu yang lebih luas seperti yang saya punya kalau di level prodi saya punya seribel kombinatorial education and research based learning anggotanya saya ada anggota lainnya sebanyak 6 Pak Ubrie itu juga LMSL itu ada lesson study dan seterusnya ada itu dibentuklah itu tapi kalau punya kecakupan yang luas maka levelnya bukan level prodi lagi tapi level fakultas atau level jurusan bahkan level universitas di kami ada level universitas kalau panjang masuk ke UNEP ada building tower di sampingnya rektorat kiri dan kanan yang kiri itu adalah social science di situ Pak Dr. Hobri mengawal untuk FKIP yang kanan itu untuk science itu riset group level antar fakultas tidak apa-apa dibentuk nah pertanyaannya ini banyak ceritanya tapi sudah keluar dari ini tidak apa-apa bagaimana caranya membentuk satu seorang dosen mempunyai interest yang sama dalam study dalam kajian dalam riset minimal dilakukan satu dua tahun belakangan ini berkumpul berkomet setelah itu bikin proposal ajukan ke Pak Rektor di SK ini yang paling penting tapi Pak Rektor harus menyampaikan kepada teman-teman mohon maaf ini BDSK tapi sehubung gejinya ini tidak ada honornya supaya tak nuntut honor kalau di kami FKIP saja punya 50 riset grup kalau nanti disetarakan dengan Kaprodi atau Ketua LED hujar itu tidak ada hanya semacam apa formalisasi supaya ikatan itu sudah betul-betul sudah ada aktenya istilahnya kan begitu ya nah itu maka itu sudah kemudian melakukan nah setelah itu ada yang namanya kombi saya tidak tahu disini komisi bimbingan komisi bimbingan itu tidaklah melakukan segalanya dan semuanya maka Kaprodi mengumumkan prodi pendidikan matematik prodi pendidikan apa disini ekonomi mengumumkan ada standing banner standing banner standing banner riset grup ini riset grup ini riset grup ini kajiannya apa saja kajiannya apa saja mahasiswa kalau sudah tidak corona menghadap macam akhirnya standing banner ada namanya riset grup islamic society islamic apa istilahnya development study ini ini dan itu kan gitu ya dibaca dengan wah luar biasa anggotanya siapa dokter ini master ini luar biasa akhirnya mahasiswa tertarik dia bilang ke kombi bu atau pak ke Kaprodi saya mau ikut riset grup ini maka Kaprodi harus menunjukkan siapa koordinator daripada riset sehingga di kami Kombi dan Kaprodi tidak mempunyai wawenang menentukan siapa pembimbingnya siapa apa judulnya tapi yang menentukan adalah riset grup itu yang tata kelola yang baru yang kami bikin yang kami buat sehingga Kaprodi hanya mengantarkan seperti Pak Dr. Hobri ada 30 mahasiswa dibagi 10-10 10 ikut kami 10 ikut Pak Hobri 10 ikut Prohnardi maka tergantunglah mereka untuk diberikan judul apa dan judul sehingga itulah yang membuat kita mempunyai fast number of publication Bapak Ibu kenapa karena kita ini sebagai istilahnya apa istilahnya chefnya juru masaknya tapi disitu banyak pekerja-pekerja yang meramu sebuah ramuan yang sama kalau tidak Panjeningan akhirnya lelah kelelahan kenapa kenapa semuanya difikir sendiri meneliti sendiri mencari data sendiri mengkaji sendiri akan kelelahan maka ini yang harus kita ingat silahkan ada lagi pertanyaan ada satu Pak Arifin mau ingin bertanya silahkan Pak Alimaki saya dulu terima kasih Pak Arifin Pak Arifin saya sederhana nama Alimaki dari Winhas terima kasih asli pemekasan Prof ini Prof jadi tadi masih terkait dengan bagaimana cara supaya tulisan itu bisa masuk ke jurnal yang berindeks kopus satu yang sedang dibahas hari ini adalah risetnya harus bagus nah ini pertanyaan saya Prof riset itu karena ada dua metodologi bukan yang dimixet ya Prof ya baik yang kualitatif maupun kuantitatif namun menurut pengalaman Prof yang kuantitatif terutama kami ini kesuditan di kuantitatifnya sebab kami kadang-kadang data responden banyak sampai lebih 700 tapi kadang-kadang setelah diulah datanya ini kurang dari 200 akhirnya saya menggunakan jana alternatif yang disebut dengan PLS nah ini lagi-lagi terkait dengan metodologi Prof terutama yang jurnal yang berbasis dengan kuantitatif saya mau nanya Prof pengalaman Prof selama ini memasukkan jurnal yang kuant terutama itu apa saja hal-hal yang harus benar-benar diperhatikan supaya tulisan itu lolos step-stepnya maksudnya dalam tulisan itu saja kalau novelty sudah pasti sudah menjadi syarat utama novelty-nya tetapi terkadang angka itu menjadi faktor yang terutama di jurnal-jurnal yang terkenal itu jadi faktor yang sangat yang sangat diperhatikan oleh karena itu Prof mohon penjelasannya terkait dengan tulisan metodologi yang bersifatnya kuantitatif terima kasih baik ini pertanyaan bagus ini sudah mengarah lihat di chat Bapak Ibu saya share juga terkait dengan metode penelitian kuantitatif di situ ada sebuah tutorial yang saya linkkan dengan Youtube terkait dengan penggunaan program baik itu SPSS maupun Statistik R jadi ada di dalam di dalam cat oke nah baik saya saya mencoba dulu membuat sesuatu yang terlalu secara 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 ya oke kembali ke yang tadi ya kembali ke yang tadi ya oke nah saya akan membahas terkait dengan nanti metode bagaimana sekarang kalau saya tadi sebut Imrat Introduction Method Research and Discussion maka State of the Art dari Introduction itu juga harus jelas artinya apa maksud saya State of the Art itu sejatinya bisa past bisa now and bisa future State of the Art itu secara apa istilahnya definitif saya bisa mengataskan mengenamakan adalah tingkat tertinggi perkembangan ilmu pengetahuan sebagai perangkat teknik atau bidang ilmiah yang dicapai pada waktu tertentu dalam beberapa konteks istilah dan seterusnya ini aspek ontologis maka di dalam State of the Art harus runut kaitan-kaitannya referensialnya kaitan-kaitannya dengan theoretical frameworknya seperti apa dan siapa yang menemukan apa yang ada di dalam masa lalu kemudian apa yang telah terjadi sekarang dan apa yang kemungkinan untuk masa lalu pasti akan menghasilkan gap pasti akan menghasilkan gap panjangan mengisi gap itu maka itulah sejatinya novelty kalau sudah ngisi gap Bapak Ibu mau pakai metode apa saja mau pakai ballpoint whiteboard pakai kapur barus pakai apa dan sebagainya pasti dicari orang karena mengisi gap tidak harus memakai metode yang terlalu endaki-endaki kuantitatif kualitatif max karena yang diisi gap paham kira-kira contoh saja sekarang coronavirus tidak ada yang namanya obatnya eh ada yang namanya air daripada batok gelapa dibakar diuapkan airnya dikeluarkan airnya di situ bentuknya akhirnya menjadi enoman yang bagus dari air itu katanya bisa mengatasi korona tidak perlu ada paket testing uji-uji ini pasti orang akan membacanya kan gitu ya ini ibaratnya secara kasar karena sudah panjangan telah melisik gap sehingga hasil yang sudah ada temannya apa yang dikerjakan masa datang apa itulah gap nah gap itulah yang panjangan tawari terobosan terobosan baru sehingga terobosan baru bisa kualitatif bisa kuantitatif bisa make bahkan bisa analitik tidak ada sudah kaitannya dengan angka tidak ada tetapi menurunkan menurunkan ini dan itu memberikan ilustrasi ini dan itu ya itu namanya nah supaya terjadi gap supaya ada dalam pikiran kita terobosan baru maka yang jelas harus problematik riset jadi kisah itu bukan berarti hanya dari sisi kuantitatif dari angka problematiknya apa yang dimaksud problematik tidak bisa kita menjawab riset sebelum diadakan penelitian kalau penyindengan mengatakan pengaruh pembelajaran aktif terhadap hasil belajar mahasiswa pengaruh pengembangan kebijakan yang pro-masyarakat terhadap pengentasan kemiskinan ya jelas itu bisa dijawab sebelum riset pengaruh apa istilahnya pengembangan polisi di bidang pendidikan terhadap terwujudnya sustainable development goals bidang pendidikan ya jelas itu pasti di apa istilahnya dijawab dan bisa dikembangkan nah maka yang seperti ini tidak problematik dalam kaitan mengembangkan rumusan masalah problematik itu maksudnya sesuatu yang belum terjawab dan itu kompleks dan itu tidak bisa secara prosedural dilakukan kalau bagaimana mengembangkan masakan yang enak membuat kue tar membuat kue ini membuat kue itu maka sudah ada prosedurnya ada resepnya ada ininya bukan itu riset itu bukan sebuah riset sehingga pastikan riset kalau dalam istilah kami di komputer science apa komputer search tidak bisa melakukannya dalam waktu polenomi sehari dua hari tiga hari tidak bisa sampai kapanpun tidak bisa hanya dengan human being brain dia bisa dipecah maka saya katakan itu sudah tidak memerlukan yang namanya metodologi yang luar biasa nah tapi kadangkala keyakinan kita terhadap originality itu terobosan itu gap itu tidak terlalu kuat maka akhirnya butuh yang namanya sebuah apa sebuah metode nah metode ini ya paham ya oke sekarang masuk kepadanya metode bisa apa bisa kualitatif saya ingin tanya dulu Bapak panjir dengan backgroundnya apa sosial atau education yang bertanya tadi Pak Ali saya psikologi Prof psikologi saya kira overlapping dengan education di kami dosen-dosen psikologi itu ada di PAUD ada juga di mana di PGSD karena dia berbicara tentang psikologi anak misalkan itu rata-rata masuk dalam sebuah istilahnya ranah penelitian sosial humaniora pasti nah kualitatif itu adalah sebuah penelitian yang bentuk daripada hasil atau research findings-nya berbentuk narasi-narasi narasi-narasi narasi keutamaan di dalam kebenarannya dinyatakan apa istilahnya mendekati benar biasanya dia harus melakukan triangulasi triangulasi bisa metode bisa instrumen dari pertama observasi ada questionnaire ada wawancara ada di triangulasi termasuk triangulasi dengan data-data berupa benchmarking syukur kalau panjangan bisa melakukan etnografi meneliti tentang psikologi kelahan misalkan child psikologi akhirnya panjangan berada pada asuhan itu anak itu dilihat terus berkali-kali sehari ini tidak besok lagi berada dalam sebuah situasi yang sama setelah sekian tahun panjangan membutuhkan reporting maka semuanya berbentuk analisis narasi nah tapi ini lemah untuk saya katakan non-English spoken karena bahasa Inggrisnya membuat narasi yang nyambung koheren dan komprehensif rata-rata rendah oleh karena itu panjangan harus minimal ada deskriptif apa rata-rata percentage kategori interval range ada deskriptif statistik bukan statistik infrensial itu disitu panjangan nah syukur kalau langsung melakukan ini nah pertanyaannya begitu dia melakukan kualitatif maka aspek resources yang panjangan hadapi adalah kekurangan informasi untuk digambarkan karena apa questionnaire wawancara yang di wawancara ini tidak terlalu luas dan yang wawancara itu juga enggan untuk memberikan informasi akhirnya panjangan oke kalau gitu saya kuantitatif saja kuantitatif dengan banyak responden ditebar tebar 700 kembali 200 begitu kan masalahnya setelah diuji dia tidak berdistribusi normal diuji juga dia tidak bisa melakukan apa dikatakan reliable dan valid dan seterusnya bahkan terakhir yang diekspektasikan apa apakah itu regresi linear mengharapkan berpengaruh akhirnya tidak berpengaruh lalu terus masa mau dijadikan laporan atau diharapkan untuk berbeda akhirnya juga tidak berbeda apa yang dilakukan kalau panjangan sebagai peneliti sejati maka laporkan apa adanya tapi biasanya kalau untuk mahasiswa master itu disimulasi datanya masalahnya disitu tapi pertanyaannya juga kepada diri kita penguji enggak pernah sumpah pocong terhadap master itu benar enggak ini datanya ini sumpah pocong enggak pernah juga masalahnya itu ya nah terus gimana cara mengantisipasi ini Pak jadi kalau seorang peneliti yang memang autonomous researcher laporkan apa adanya terkait apa panjangan psikologi anak yang di Indonesia kalau memang itu sudah melakukan triangulasi yang bagus aspek daripada instrumennya bagus setelah memenuhi standar validity dan reliability yang bagus ya sudah apa yang memang panjangan dapatkan itulah adanya karena itu riset tapi pentingkah itu melaporkan apa adanya itu yang pertama jangan-jangan kalau melaporkan apa adanya karena nanti kan ada critical review dibalik itu di dalam discussion enggak ada yang namanya peneliti mengatakan tidak signifikan kontribusinya panjangan sendiri yang ada di dalam sebuah Indonesia misalkan researcher yang memang belum punya rekognisi internasional terus mengatakan berbeda dengan itu ini yang penting kita bisa mengukur diri nah itulah yang saya katakan ada semua yang namanya kelebihan dan keuntungannya kalau yang kualitatif itu narasinya menjadi sangat susah maka saya katakan kepada teman-teman di social humaniora saya jamin deh kalau panjangan penelitian kualitatif narasi maksimal 7 halaman apalagi terus spasi 1 time news roman 11 susah untuk mencari banyak kalaupun banyak maksimal banyak apa istilahnya kutipan langsungnya kenapa karena agak kekurangan tapi begitu dia masuk ke kuantitatif ada bar chart ada histogram ada line chart ada ini seluruh hitungan-hitungan yang pakai SPSS memakai R statistik dimasukkan kan banyak itu itu memperkaya istilahnya begitu karena akhirnya memperjelas saya punya trik itu akhirnya saya dengan Pak Dr. Robri oke kalau begitu karena ini harus bisa menunjukkan kepada jurnal editor bahwa kita tidak lemah hanya di dalam bahasa Inggris tapi juga kita mampu di dalam hitung begitu maka akhirnya kami banyak melakukan mixed method nah sehingga kalau dalam penelitian untuk bidang pendidikan nah biasanya kalau di dalam tesis judulnya pengembangan perangkat pembelajaran discovery based learning bidang matematik bidang agama bidang ini misalkan dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa dalam meningkatkannya bisa dirubah dan pengaruhnya terhadap keterampilan berpikir kritis siswa sehingga ada kualitatif ada kuantitatif masuk bersama pada saat uji efektivitas tidak hanya dilihat respons siswa tapi di uji bagaimana menggunakan statistik inferensial ada kuasi eksperimen ada kelas kontrol ada kras eksperimen di uji kalau memang dia beristribusi normal dia adalah masuk dalam parametrik tes sehingga pakai statistik inferensial begitu jadi jangan hanya ansih kualitatif jangan hanya ansih kuantitatif karena kuantitatif kelemahannya tadi tidak bisa triangulasi tapi kalau panjang dengan kualitatif bisa di crosscheck dengan in-depth interview wawancara ini dan itu dan seterusnya kalau kualitatif saja datanya misguided akhirnya tidak signifikan apalagi di awal-awal sudah tidak distribusi normal sulit itu Pak walaupun di dalam tutorial yang saya berikan ada caranya andai kata tidak berdistribusi normal bagaimana caranya supaya dia bisa tetap menghitung dengan statistik inferential itu saya ingin tanya lagi Panjanaan mengalami kesulitan dengan statistik inferential apa Pak? saya kalau di kuantitatif itu terkait dengan terkait dengan responden saja ketika di pulah dengan SAM saya pakai SAM pakai SAM jadi datanya terkadang setelah divalidasi itu mesti item-itemnya atau skala-skalanya mesti lama-lama dikurangi sehingga kevaliditasan kevaliditannya skala tadi itu mempengaruhi terhadap jumlah responden nah jumlah responden di Skopus itulah kalau di bawah 200 rata-rata ditolak ya sebenarnya saya tidak tahu skopus apa yang Panjanaan 7 itu jelas kalau distribusi itu normal untuk memakai parametrik apa istilahnya baik itu structure educational model atau juga memakai LSM memakai apa saja itu kan cuma 25 sebenarnya hanya memang pihak managing editor memahami kalau cuma 100 dan mungkin di bawah 100 itu tidak memungkinkan untuk menghasilkan potensial apa istilahnya trust yang bagus jadi intinya itu tapi kalau di penelitian pendidikan 25 itu sudah bisa dikategorikan parametrik sehingga bisa dikembangkan dengan sebuah analisis statistik nah coba sebenarnya SEM itu kan untuk data yang besar kalau lebih dari 100 kita bisa memakai Z Z test kalau memakai T test entah itu sample T test atau independent sample T test itu 25 sudah cukup sebenarnya hanya karena kevalidatan tadi begitu diuji validitasnya kemudian disitu kan validitas ujinya per item nomor 1 nomor 2 eh ternyata ini tidak valid sehingga dihapus nah saya tidak tahu itukah yang panjang maksud kalau memang itu yang dimaksud uji maka itu terkait dengan instrumen tidak ada kaitannya dengan responden jadi instrumen misalkan kita punya 20 pertanyaan setelah 20 kita berikan kepada responden sebanyak 200 atau sampai 300 itu adalah uji awal untuk menuju validitas setelah diuji ternyata nomor 1 tidak valid nomor 2 tidak valid nomor 10 tidak valid maka yang tidak valid itu di 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 delete misalkan sehingga akhirnya instrumennya menjadi nomornya banyaknya menjadi berkurang tapi tidak terkait dengan responden saya tidak tahu nah kira-kira bagaimana mungkin ya di dalam sem saya bisa memahami itu tetapi kaitannya dengan menggambarkan apa adanya itu sebenarnya sifat peneliti yang sejati kalau itu sudah instrumennya melalui sebuah proses yang benar tapi kalau belum yakin terhadap relabilitas dan validitas instrumen menggambarkan hasil penelitian apa adanya kadang-kadang seperti bunuh diri juga akhirnya tidak korelasional antara pembelajaran antara misalkan emosional anak dengan pengaruhnya terhadap pertumbuhan motorik misalkan itu kan kurang tepat kalau peneliti-peneliti lain telah menyatakan itu korelasional kan gitu ya tapi saya kira itu tadi saya sudah memberikan silahkan Pak izin Prof waktunya insya Allah sudah terlampaui oh iya terima kasih teman-teman semuanya Pak Arifin mohon izin bertanya siapa ini ya Pak Arif terakhir ya terakhir satu aja silahkan Prof Dari perkenalkan saya Arif dari KIP Bisa Inggris Universitas Islam Jember mohon izin bertanya kembali ke Imrat tadi Prof yang proporsi persentase yang untuk halaman-halaman tadi saya tertarik untuk menulis artikel pendek yang tadi itu itu kan proporsinya itu kan ada beberapa halaman yang saya hitung kalau misalnya itu dijumlahkan itu sekitar antara 15 sampai 17 halaman begitu Prof sementara yang untuk artikel pendek itu hanya ada bahkan yang hanya sekitar 3 halaman paling banter itu aja sekitar 7 halaman nah pertanyaan saya adalah apa perbedaan mendasar dari substansi yang ada di artikel reguler dan artikel pendek Matur Nungun Prof baik terima kasih bagus pertanyaan tapi kalau saya lihat kan punya saya itu minimal 6 minimal karena ini kan 1-3 1-2 3-8 jadi minimal itu adalah 1-1 2-3 5-6 pages sedangkan itu 3 tambah 5 13-15 pages artinya apa memang range daripada number of pages itu bisa dari 6 sampai 15 pages tapi social humaniora kadang-kadang lebih apalagi dia sampai max method bisa 20 dan seterusnya bergantung apa itu critical review apa itu survey apa itu paper dan seterusnya itu beda-beda lagi tetapi yang dimaksud short report short article saya tidak tahu saya tidak tahu yang ada di rambenak pikiran saya yang dimaksud artikel itu apakah hasil penelidian atau dia adalah apa istilahnya bibliografis tadi jadi dia hanya berdasarkan sebuah kajian-kajian pustaka saja kalau kajian-kajian pustaka memang metodologinya metodnya itu semuanya naratif kalau kualitat tidak terlampau rigid dengan adanya metod-metod yang menggunakan sistem itu bisa pendek hanya sependek-pendeknya artikel kalau tiga halaman rasanya kok kurang pas karena panjeningan akan memberikan sebuah research findings yang kurang proporsional dalam pengertian mungkin orang membaca langsung bisa habis dibaca oh ini apa hasilnya akan bertanya begitu nah oleh karena itu saya punya keyakinan katakanlah enam itu sudah bagus ya nah tergantung juga kalau di dalam GOP itu enam itu sebenarnya sudah perwujudan daripada sepuluh sampai sebelas halaman sebab apa GOP itu memakai satu spasi kemudian time news roman 11 nah ini pertanyaan disitu juga perlu kita lihat apakah itu standar time news roman sedangkan yang kita punya ini adalah ya standar time news roman 12 sehingga kalau yang enam itu di time news roman 11 bisa jadi empat itu nah itu yang menjadi apa istilahnya harapan panjedengan sudah tidak ada masalah ya tetapi ketercukupan daripada artikel sebenarnya adalah di dalam research findings itu nah ini ya kalau tadi apa research finding ini ini coba lihat ini yang terakhir numerik bisa deskriptif naratif bisa skematik berupa kolektif data diceritakan analisis testing datanya diceritakan termasuk hasilnya apa apakah prinsip konsep baru apa prosedur baru atau interpretasian baru maka saya katakan di dalam research findings kalau bisa dibedakan antara findings dengan discussion karena discussion itu tidak menyajikan data discussion lebih kepada critical review artinya review kritis terhadap hasil-hasil yang telah disampaikan kalau bisa dia diasosiatifkan disandingkan dengan hasil-hasil penelitian yang ada oleh karena itu jangan heran Bapak Ibu kalau dalam discussion kok muncul daftar kustaka lagi kutipan lagi memang begitu ya tapi kalau itu memang analis kajian kustaka penelitiannya mulai dari awal sampai akhir kajian kustaka kutipan semua karena discussion semua tapi kalau dia bukan misalkan dia kualitatif termasuk juga kualitatif yang memang bukan kajian kustaka apalagi kuantitatif findingsnya itu menyajikan temuan secara beri deskriptif naratif skematik mulai dari collecting data testing data analyzing data termasuk mendevelop apa apakah prinsip prosedur atau bukti baru kemudian didiskuskan didiskus di dalam sebuah discussion nah kemudian ini discusenya sifatnya reflektif menyajikan terkait analisis dan menguatkan menurut pendapat ini seperti ini ini pas dengan apa yang telah kami lakukan tapi bahasanya jangan begitu itu it is in line with the result of study study ini 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 dan setelahnya some other people said ini ini nah critical review termasuk memprediksi di dalam diskusi apa yang akan terjadi di masa yang akan berikan sama yang jangan lupa di dalam diskusi ada sebuah recommendation for further researcher namanya open problem bisa juga bisa berubah suggestion apa open problem itu in this study we have study ini 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 we already determined we already observe we already obtain ini 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 but however we have something problem that we couldn't solve this problem properly those we propose for other researchers oleh karena itu saya mempropose untuk peneliti selanjutnya itulah yang dimaksud open problem makanya kenapa peneliti-peneliti paper-paper yang bagus kalau dia submit ke dalam sebuah jurnal yang betul itu adalah mensitasi jurnal yang akan dituju bahkan kalau bisa memecahkan masalah dalam jurnal yang akan dituju itu insyaallah pasti diterima itu sebenarnya ada di dalam sebuah citasi maka saya katakan citasi ini penting referensi satu mutahir proporsional kalau bisa profesional kiki panjang mau menuju kisatu harus referensinya kisatu minimal maksimal jangan sampai panjang dengan kisatu yang direferensi itu kipat semuanya apalagi dokter mensitasi miliknya S1 itu tidak pas harus profesional harus profesional kindah kinyenya memperhatikan kalau dia menuju ke OS kisatu minimal memperhatikan referensinya ada kisatu kidua boleh kisatu kidua kisiga boleh kisatu kidua kisiga kipat kisatu termasuk di dalamnya Bapak Ibu kalau panjang submit jurnal usahakan panjang dengan mensitasi miliknya calon reviewer lupa dari mana saya mengetahui calon reviewer biasanya Dewan Penyunting itu ditaruh dalam jurnalnya yang relevan seneng kan kalau dia disuti bahkan saya sering kali Bapak Ibu mensubmit sebuah jurnal direview apa saran feedback dari reviewer tolong citasi miliknya saya begitu Bapak Ibu ini yang paling poin makanya panjang dengan penting ini saya kira ini terakhir dari segalanya Bapak Ibu terkait dengan submission andai kata teman-teman Pak Dr. Hopri memang teman-teman mempunyai kesulitan untuk submission bisa kita bantu tidak ada masalah yang penting papernya ada jangan hanya judulnya saja ada manuskripnya Prof ya kalau judulnya ya tidak bisa bagaimana caranya bahasa harus bagus ya nah ini tadi yang tanya bahasa Inggris harus bagus saya kira orang Madura itu luar biasa bahasa Inggris bagus nah kemudian turnitin checkernya bahasa sekarang banyak online translator online translator karemele Bapak Ibu ada si belung ibu ada si sapolo ibu ada yang 15 ribu ada yang 20 ribu tergantung kecepatannya tergantung salbut apa tidaknya juga kan begitu si belung ibu mungkin tak terjamin turnitin checkernya 15-25% overall ya ada teknik perafrasi tadi pakai wheelbrew bagaimana templatenya nah ini templatenya seperti yang saya bilang masuk senderek download papernya atau masuk jurnal aslinya download papernya pasti banyak yang tahu bagaimana templatenya termasuk ini yang paling memusingkan sekarang Bapak Ibu OJS submission proses memakai jurnal manager tidak semuanya ini Bapak Ibu tahu oleh karena itu butuh pendampingan artinya butuh pendamping bukan pendamping silahkan manggil anak-anak dosen yang mudah bantu dia tapi berat suruh membantu minimal sediakan rokok dengan kopinya insyaallah cespleng ini anak muda ini kan begitu ya kalau dia merokok ya apalah kira-kira ceng-ceng begitu ya nah ini yang paling penting nah kilangkap pampiran silahkan ada istilahnya email ini penting ya email ini juga penting sehingga panjang harus punya ditanya Anda punya alamat email Pak dulu punya Pak sekarang tadi gimana kalau tidak punya email terus apa anunya Pak accountnya anunya username dan password passwordnya Pak bintang-bintang bintang-bintang tidak bisa masuk password bintang semua barangkali itu Pak Arifin Noor mudah-mudahan barokah ini kami punya komitmen untuk meningkatkan jurnal communication number dari wadah Nathatul Ulama kalau bisa juga banyak orang-orang NU yang mencapai profesor ya saya kira kita harus berada pada sisi-sisi yang berbeda ada yang memang salafiah ada yang memang mendalami keilmuan ada yang disini disini insyaallah NU akan menjadi membumi amin demikian apa yang bisa saya sampaikan wa'alaikum warahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi terima kasih Prof. Davik terima kasih terima kasih Prof. Davik terima kasih terima kasih Prof. Davik luar biasa luar biasa oke maturnuhun teman-teman insyaallah nanti ISNU akan menindaklanjuti beberapa program kata kuncinya seperti yang disampaikan Prof. Davik pendampingan ada clinical assistant insyaallah nanti kita akan mencoba merumuskan apa yang bisa kita perbuat untuk teman-teman NO sehingga kita bisa sangat setuju sekali oke tinggal tunggu nanti tanggal mainnya terima kasih dari saya Pak Rifit Pak Rifit grupnya tetap ya tetap nanti akan kita sampaikan oke nanti kalau ada informasi kegiatan berikutnya akan kita sampaikan di grup dan grup dosen-dosen yang lain terima kasih dari saya kurang lebihnya mohon maaf kami mohon perkenan untuk Pak Dr. Hobri calon profesor untuk menutup dan memberikan closing statement dari saya kurang lebihnya walaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh progresif itu harus dikit demi maju itu Pak Upri tersehat baik Pak Ibu sekalian ini awal yang baik saya kira tidak ada kata terlambat jadi ke depan kita akan ada coaching-coaching penampingan penampingan saya dengan perkenan niatnya jadi dari saran yang sudah masuk dari saya sampaikan hampir 98% itu alhamdulillah mengapresiasi kegiatan ini dengan baik jadi intinya juga ke depan terutama kita itu diharapkan yang sudah diberikan ini ditindaklanjuti dengan tentu kami akan apa institusi dengan tim kemudian bisa di topik yang sama mungkin juga ada hal-hal lain nanti kita bisa saya persilahkan kepada teman-teman apa perlu luring dan sebagainya ini juga kan juga perlu dipikirkan dan sebagainya anu Pak kalau dunia maya ini gantengnya Prof. Davik itu gak kelihatan betul tapi kalau ketemu kan Pak twice no Prof. Davik kirimi madu itu sudah 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 berangkat timnya goseng saya dari itu kalau tidak dikirim madu itu boleh satu luring di UJ boleh yang tersebut Pak nanang asli atau kandung langsung nanti tindak lanjutnya offline Pak Vri boleh terima kasih semuanya sampai sekarang tadi Pak masih duduk dengan tenang masih di atas seratus 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 lima itu artinya sampai akhir acara ini masih di semoga berkah barokah barokah kita menahan sekali lagi barokah kita lakukan akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih foto foto boka di foto se mas haris silakan dibuka kameranya teman-teman mas haris bisa di foto mas haris oke baik pak penyerahan matu secara simbolis Sampai jumpa. Sampai jumpa di acara.